Semua orang mengangguk setuju. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan tidak bisa dipaksa. Sigila menatap Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum licik, kakak Serigala, kalau saja kau tahu lebih awal, apakah kau akan merebutnya? Omong kosong. Siapakah yang berani mengambil risiko dengan harta karun seperti itu? Serigala bermata putih sama sekali tidak menyembunyikan hatinya yang tamak. Sayang sekali. Sigila menggeleng dan mendesah. Serigala bermata putih telah menguasai enam hukum tertinggi. Hukum kematian, hukum kausalitas, hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum kehancuran, dan hukum kehidupan. Hukum penghancuran kebetulan menjadi salah satunya. Sejujurnya. Entah itu Kinfei Yang, Sigila, atau Kaisar Bulu, mereka semua menantikan hari ketika Serigala bermata putih menguasai misteri utama dari enam hukum tertinggi. Karena tidak ada seorangpun di dunia yang pernah menguasai enam hukum tertinggi. Secara umum, dua atau tiga hukum tertinggi merupakan batasnya. Memikirkan saja misteri utama dari enam hukum tertinggi itu membuat kulit kepala kita merinding. Kinfei Yang tiba-tiba menatap Serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Sebenarnya, kamu juga bisa mencoba menggabungkan hukum kehidupan dan hukum kematian. Hah! Serigala bermata putih terkejut. Hukum kehidupan dan kematian terbentuk dengan menggabungkan kedua hukum ini. Jika kamu berhasil, maka kamu dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti Raja Naga di masa depan. Kinfei Yang tersenyum. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak sesederhana itu. Aku telah mengembara selama bertahun-tahun, tetapi aku hanya melihat Kinfei Yang berhasil memahami hukum hidup dan mati. Itu juga membuktikan bahwa hukum kehidupan dan kematian memang ada. Selama masih ada, pasti bisa berhasil. Serigala bermata putih mendengus. Leluhur darah sedikit terkejut. Dia mengamati Serigala bermata putih dan mengejek. Sepertinya kau tidak akan kembali sampai kau menabrak tembok. Terserah kau saja. Tunggu saja dan lihat saja. Serigala bermata putih itu menyeringai. Jika Kinzee kecil bisa berhasil, mengapa dia tidak? Dia tidak boleh kalah dari Little Kinzee. Ini masalah harga diri. Pada saat yang sama, si gila pun menundukkan kepalanya dan merenung. Tak perlu dikatakan lagi, Serigala bermata putih memiliki enam hukum utama. Kinfei yang juga telah memahami hukum karma, hukum kehancuran, dan hukum hidup dan mati. Poin pentingnya adalah menguasai hukum kehidupan dan kematian sama dengan menguasai hukum kematian dan hukum kehidupan. Dengan kata lain, Kinfei yang sekarang memahami empat hukum alam tertinggi, serta hukum kehidupan dan kematian, yang melampaui hukum alam tertinggi. Bagaimana dengan dia? Hukum kematian, hukum ruang waktu, dan hukum kehancuran. Tidak. Dia tidak bisa kalah dari Old Kin dan White Eye Wolf. Sekalipun dia tidak bisa melampaui mereka, minimal dia harus setara dengan mereka. Akan tetapi, jika mereka ingin setara, mereka harus memahami hukum kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Sejujurnya, dia tidak percaya diri sama sekali. Tetapi seperti halnya Serigala bermata putih, jika bahkan Kinfei yang dapat melakukannya, mengapa dia tidak bisa? Tidak. Itu harus memungkinkan. Mata orang gila itu berbinar. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Kin tua, berikan aku dua senjata kaisar. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Orang gila itu terkekeh dan berkata, ayah ini juga ingin jalan-jalan sendirian. Kamu pasti gila. Kinfei yang terdiam. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali, tetapi mereka harus berpisah lagi. Bukankah ini mencari masalah? Kau lah yang gila. Orang gila itu melotot padanya dan mendesah. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ki Saoyun masuk akal? Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk menenangkan diri, bukankah perjalanan keperbendaharaan ilahi lonceng langit ini akan sia-sia? Bukankah kita juga sedang mengendalikan diri ketika kita bersama? Kinfei yang tidak berdaya. Bagaimana ini bisa sama? Lihat, ada begitu banyak senjata soverein. Apakah kita punya kesempatan untuk bertarung? Orang gila memandang rendah padanya. Kalau begitu, mengapa kamu masih membutuhkan dua senjata soverein? Jika kau ingin pergi, silakan saja. Kinfei yang mendengus. Bukan karena dia pelit, tetapi dia takut terjadi apa-apa dengan Matman di luar. Sebab di matanya, Matman bukan hanya sekedar saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamanya, melainkan juga keluarganya. Pembelaan diri, untuk berjaga-jaga. Si gila tersenyum. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh, dengan senjata soverein, kamu akan memiliki ketergantungan di hatimu. Kamu tidak akan dapat merangsang potensimu. Apa gunanya keluar seperti ini? Setelah berbicara sekian lama, kamu masih tidak mau memberikannya kepadaku. Bagus. Ayah ini akan pergi sendiri. Jangan datang dan mengambil mayatku lagi. Orang gila itu mendengus dan pergi dengan kesal. Kinfei yang sangat marah. Tidak bisakah dia melihat bahwa si gila tidak ingin dia mengambil risiko sendirian. Dia mendesah, kau benar-benar ingin pergi. Ya. Orang gila itu menganggup tanpa menoleh. Bagus. Kinfei yang menghela nafas tak berdaya. Ia menatap pedang merah dan sapu ekor kuda itu dan tersenyum. Aku harus merepotkanmu. Karena Yunzi yang sudah memiliki senjata penguasa sendiri, tentu saja si pengocok ekor kuda tidak perlu mengikutinya. Oke. Kedua senjata ilahi berdaulat itu merespons dan menyerbu ke arah orang gila. Orang gila itu berhenti dan menoleh ke arah Kinfei yang dengan senyum puas di wajahnya. Dia memprovokasi, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, ayah ini pasti lebih kuat darimu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kinfei yang juga mengeluarkan provokasi. Hai. Orang gila itu menyeringai, menyingkirkan pengocok ekor kuda dan pedang merah, lalu berbalik untuk pergi. Mengapa kita tidak pergi bersama? Tiba-tiba, mata leluhur darah berbinar ketika dia menatap orang gila. Apa? Orang gila itu tertegun. Kinfei yang juga menatap leluhur darah dengan kaget. Mengapa mereka semua pergi? Kamu tidak menyambutku. Sang leluhur darah tersenyum. Tentu saja. Si gila sangat gembira. Dengan adanya leluhur darah di sini, ada rentang waktu. Siapa yang akan menolak hal baik seperti itu? Leluhur darah menoleh ke arah Kinfei yang dan memperingatkan, jangan impulsif dan lari menyelamatkan Li Feng dan yang lainnya. Sebelum Anda memutuskan, beritahu kami terlebih dahulu. Sebelum Kinfei yang bisa bereaksi, leluhur darah mengambil bola iblis ilusi dan tongkat penakluk iblis dan bergegas ke sisi orang gila. Kemudian, mereka berdua lalu menghilang ke dalam pegunungan di depan tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang kembali sadar dan sedikit bingung. Mengapa mereka semua mulai menjadi gila? Ketika semua orang bersama-sama, apakah itu menghadapi senjata soverein dari Skybell Divine Tracer atau Sembilan Raja Iblis dan Raja Ilahi dari Primal Chaos, mereka pasti akan lebih percaya diri. Tetapi mengapa mereka harus berlari sendirian? Apa yang terlintas dalam pikiran mereka setiap hari? Jika memang begitu. Serigala bermata putih tiba-tiba berbicara. Apa yang kamu inginkan sekarang? Kinfei yang mengangkat alisnya. Mengapa reaksinya begitu besar? Saya hanya ingin mengajak Suster Feng bertamasya. Serigala bermata putih terdiam. Wisata keliling kota. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Di mana gunung-gunung di sini? Di mana airnya? Ada gunung-gunung, tetapi semuanya gundul. Apa yang bisa dilihat di sana? Kakak Feng, ayo berangkat. Serigala bermata putih mencengkeram Putri Huofeng dan berbalik hendak melarikan diri, seakan-akan ia tengah berlari menyelamatkan diri. Pedang Phoenix api dan sekelompok senjata ilahi berdaulat bergegas mengikutinya. Putri. Wajah Daifuku berubah dan dia hendak mengejar mereka. Daifuku, jangan ikuti kami. Kami tidak butuh bola lampu. Tetaplah di sisi Kinzi kecil. Dia akan menjagamu dengan baik. Suara Serigala bermata putih datang dari jauh. Daifuku berhenti dan berbalik menatap Kinfei yang agak bingung. Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Kinfei yang tersenyum pahit. Mengapa mereka semua begitu keras kepala? Yunzi yang dan lelaki tua berpakaian cian saling berpandangan tak berdaya. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk bertemu dengan teman-teman mereka, tetapi orang-orang ini berbeda. Semua orang akhirnya berkumpul bersama, tetapi mereka semua melarikan diri sendiri. Kinfei yang tersadar dan melihat mutiara gagak emas di sebelahnya. Dia ingin membiarkan mutiara gagak emas mengurus Serigala bermata putih, tetapi ketika dia ingat bahwa Putri Huofeng sekarang memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat, dia mengurungkan niatnya. Setiap orang punya takdirnya sendiri, dan setiap orang punya keberuntungannya sendiri. Biarkan saja. Suara kastil kuno terdengar di benak Kinfei yang. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kinfei yang mendongak ke arah lelaki tua berpakaian cian itu dan berkata sambil tersenyum, Senior, saya belum menanyakan namamu. Yunzi yang berkata, Panggil saja dia tetua King. Saya tidak berani. Kau adalah keturunan Kaisar Manusia, dan Kaisar Bulu memerintahkan kami untuk mengikuti perintahmu. Jadi, panggil saja aku Naga Biru. Orang tua berpakaian cian buru-buru menatap Kinfei yang dan berkata, Naga Biru. Kinfei yang tercengang. Benar sekali. Wujud asliku adalah Naga Biru. Lelaki tua berbaju biru itu mengguncang tubuhnya, dan seekor naga besar tiba-tiba muncul di langit. Aura naga itu menyebar ke segala arah. Binatang ilahi Naga Biru. Mata Kinfei yang bergetar. Selalu ada rumor di dunia fana bahwa ada empat binatang dewa yang menjaga empat penjuru. Mereka adalah Naga Biru, Harimau Putih, Burung Merah, dan Kura-Kura Hitam. Dia tidak menyangka lelaki tua di depannya adalah Naga Biru. Meskipun rumor itu mungkin tidak benar, fakta bahwa Azure Dragon adalah binatang suci tidak dapat dihapus. Naga Biru itu mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi manusia. Ia mendesah dan berkata, Meskipun aku adalah Naga Dewa, aku selalu membenci tindakan para naga. Kinfei yang berkata dengan kagum, Penatua King benar. Junior ini mengagumimu. Naga Biru melambaikan tangannya dan berkata dengan malu, Meskipun aku punya ambisi, aku tidak punya kekuatan yang kuat. Kalau tidak, aku tidak akan dilindungi oleh kelinci kecil itu selama bertahun-tahun. Kinfei yang tidak tahu bagaimana menghiburnya. Yunzi yang berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, Anda mungkin tahu bahwa Tetua King telah ada lebih lama daripada Kaisar Manusia dan Raja Naga. Benarkah begitu? Kinfei yang terkejut. Iya. Dahulu kala, Tetua King merupakan penjaga alam awan langit selama seabad terakhir. Yunzi yang mengangguk. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang masa lalu. Sang Naga Biru segera menatap Yunzi yang dan berkata. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Itu karena masa lalu, Junior ini penasaran. Penatua King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Yunzi yang melanjutkan, Elder King, Elder Bai, Elder Suan, dan Elder Su, keempat senior ini dulunya adalah penjaga alam awan langit. Mereka melindungi kedamaian tempat ini. Rumor tentang empat binatang suci di dunia sekuler muncul karena mereka. Ini. Kinfei yang tercengang. Dia tidak menyangka rumor itu benar. Yunzi yang berkata sambil tersenyum, mengetahui asal-usul Tetua King, Tetua Bai, Tetua Su, dan Tetua Suan, seharusnya kamu sudah memikirkan mereka. Harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam. Kinfei yang bertanya. Ya, Yunzi yang mengangguk. Mereka juga ada di harta karun ilahi lonceng langit. Kinfei yang penasaran. Ya, Yunzi yang mengangguk lagi. Aku benar-benar tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melihat keempat binatang penjaga ini dalam hidupku. Kinfei yang dipenuhi dengan emosi. Yang paling penting adalah bahwa apa yang terjadi benar-benar sesuai dengan rumor yang beredar. Binatang penjaga yang legendaris itu semuanya dibesar-besarkan oleh generasi selanjutnya. Sang Naga Biru menggelengkan kepalanya. 3772. Sekalipun itu berlebihan, kontribusimu pada alam awan langit tidak bisa dihapus. Namun, Junior ini punya pertanyaan. Apa arti era sebelumnya? Kinfei yang curiga. Kita para kultifator memiliki rentang hidup yang sangat panjang, terutama makhluk dengan basis kultifasi seperti kita. Pada dasarnya, itu setara dengan kehidupan abadi. Oleh karena itu, kemudian semua orang menemukan kata, era, untuk mengukur waktu. Satu era setara dengan 100 juta tahun. Azure Dragon menjelaskan. 100 juta tahun. Kinfei yang tercengang. Dalam faktanya, 100 juta tahun bukanlah waktu yang lama. Pikirkanlah, banyak orang mengasingkan diri selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Jadi 100 juta tahun itu tidak ada apa-apanya. Namun karena waktu yang dihabiskan setiap orang dalam pengasingan pada dasarnya berada dalam rentang waktu tersebut, 100 juta tahun terasa sangat lama. Naga Azure tersenyum. Masuk akal. Kinfei yang mengangguk. Belum lagi orang lain, hanya dirinya sendiri. Sekarang, di alam kura-kura hitam atau dalam rentang waktu, dia bisa berkultivasi dengan santai selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Jadi, jika tidak ada rentang waktu di dunia, 100 juta tahun sebenarnya tidak ada apa-apanya. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak ada hari kalender di pegunungan, tidak ada yang tahu tahun di musim dingin. Ngomong-ngomong, itu juga kesedihan kami para kultivator. Kalimat ini sangat menyentuh Kinfei yang. Manusia biasa iri pada para kultivator karena umur mereka yang tak ada habisnya, tetapi bagaimana mungkin para kultivator tidak iri pada kehidupan manusia biasa yang damai. Bagi para petani, kehidupan yang damai adalah harapan yang sepenuhnya muluk. Setiap hari, mereka hidup dalam tipu daya dan tipu daya bersama. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah ada banyak pembangkit tenaga listrik di era sebelumnya? Kinfei yang penasaran. Tentu saja ada. Tetapi tingkat keseluruhan pada saat itu tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Yang terkuat di era sebelumnya adalah orang yang menguasai hukum terkuat. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan hukum tertinggi. Seperti kata pepatah, generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Setelah pertempuran kiamat pada abad lalu, banyak sekali jenius tak tertandingi muncul dari ras manusia dan ras lainnya. Contohnya, Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, dan kelinci kecil semuanya adalah para ahli super yang bangkit di era ini. Kata Azure Dragon sambil tersenyum. Pertempuran kiamat. Kinfei yang bingung. Iya. Setiap pertempuran adalah demi keuntungan. Perang kiamat yang meletus di era sebelumnya nyaris memusnahkan semua ras. Meskipun orang-orang seperti Kaisar Manusia dan Leluhur Darah lahir pada abad terakhir, mereka masih anak-anak, sama seperti kalian sekarang. Tentu saja. Kultivasi mereka saat itu jelas tidak setinggi kultivasi kalian sekarang. Mereka baru tumbuh setelah pertempuran kiamat. Ngomong-ngomong, lelaki tua ini telah menyaksikan Kaisar Manusia dan yang lainnya tumbuh dewasa. Azure Dragon tersenyum, matanya dipenuhi rasa puas. Itu belum semuanya. Yun Ziyang menyela. Hem. Kinfei yang memandang Yun Ziyang. Guru pernah mengatakan kepadaku bahwa Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu dipersiapkan oleh mereka berempat. Di mata Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu, mereka berempat adalah guru mereka. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu adalah pemimpin umat manusia, mereka tetap sangat menghormati mereka berempat. Kata Yun Ziyang. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk, hatinya dipenuhi rasa hormat. Hanya fakta bahwa lelaki tua di depannya telah mengajari Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu sudah cukup untuk menghormatinya. Guru apa? Kami hanya memberi mereka beberapa saran. Itu karena bakat luar biasa yang mereka miliki saat ini. Kita bicarakan nanti saja. Yang kuat dipuja. Betapapun tua usia kita, jika kultivasi kita tidak sebaik mereka, kita tetap harus bersujud kepada mereka. Akan tetapi, sekalipun kita bersujud kepada mereka, kita tidak pernah menyesalinya, karena apa yang telah mereka lakukan bagi umat manusia memang layak menyandang gelar pemimpin umat manusia. Naga Azure tersenyum puas. Penatua King, jangan berpikir begitu. Guru sudah berkata berkali-kali bahwa meskipun sekarang kamu berada di bawah Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu, mereka berdua tidak pernah memperlakukanmu sebagai bawahan mereka. Dan dia mengatakan kepadaku dan kakak laki-lakiku untuk menghormatimu. Kata Yun Ziyang. Itu karena Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu tidak membenci kami, makhluk tua. Naga Azure menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Bulu mendengar kata-katamu, dia pasti akan marah. Yun Ziyang tidak berdaya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Meskipun dulunya kami adalah binatang penjaga alam awan langit, namun para naga, suku Feng, dan klan Kirin bangkit. Jika bukan karena Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan leluhur darah pada saat kritis, kami berempat tidak akan mampu melindungi alam awan langit. Orang-orang yang harus paling Anda hormati adalah mereka. Naga Azure tersenyum tipis. Baik mereka maupun Anda, sebagai generasi muda, kita harus menghormati mereka. Qin Ziyang tersenyum tipis. Azure Dragon mendengar ini dan tersenyum riang. Kau memang keturunan Kaisar Manusia. Baik dari segi bakat maupun karakter, kau adalah yang terbaik. Apakah kamu tidak takut aku akan bangga? Qin Ziyang menggaruk kepalanya. Anda berhak untuk bangga. Kaisar Manusia telah tumbang. Sekarang, hanya Kaisar Bulu dan leluhur darah yang tersisa. Jadi, generasi mudamu harus bekerja keras untuk menjadi pilar klan manusia dan berbagi sebagian tekanan. Sedangkan untuk kami orang-orang tua, jangan mengandalkan kami. Dengan bakat yang kami miliki, kami akan merasa puas jika tidak menyeret kalian ke bawah. Naga Azure tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sudah saatnya untuk melepaskan bebanmu dan menikmati hidup yang tenang. Mudah. Jangan khawatir. Tak peduli apapun yang akan terjadi di masa depan, tak peduli apapun hubungan antara kerajaan suci dan klan Qin, selama itu menyangkut keselamatan klan manusia, aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Qin Ziyang merenung sejenak dan dengan sungguh-sungguh membuat janji. Dulu dia tidak berani mengatakan hal ini. Karena kerajaan ilahi dan klan Qin memang memiliki hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Tapi pada saat ini, ketika dia bertemu Azure Dragon dan mendengar cerita-cerita ini, dia cukup tersentuh. Sebagai mantan binatang penjaga, mereka pastilah makhluk yang paling unggul. Namun sekarang, mereka bersedia merendahkan diri mereka kepada kaisar manusia, kaisar bulu, dan leluhur darah. Kenapa mereka melakukan ini? Bukankah itu untuk alam awan langit dan klan manusia? Sebagai empat binatang ilahi, mereka tidak ada hubungannya dengan klan manusia, tetapi mereka selalu melindungi klan manusia. Mereka bahkan melatih kaisar manusia dan kaisar bulu untuk menjadi pemimpin klan manusia. Apakah kehebatan ini pantas untuk ditunggu? Bahkan empat binatang ilahi, yang tidak ada hubungannya dengan klan manusia, datang untuk melindungi klan manusia di alam awan langit. Sebagai manusia sejati, bagaimana mungkin dia bisa berdiri diam dan tidak melakukan apapun? Jadi pada saat ini, dia akhirnya duduk dan membuat keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan berdiri bersama klan manusia di alam awan langit. Mendengar janji itu, lelaki tua berbaju biru itu sangat terkejut. Namun pada saat yang sama, dia sangat tersentuh. Karena ini adalah harapan klan manusia, dan harapan seluruh alam awan langit. Saya juga akan bekerja keras. Yun Zi yang tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Di masa depan, klan manusia akan bangga padamu. Azure Dragon menganggup dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei yang akan membuat janji ini karena dia. Seseorang harus tahu. Berat badan Qin Fei yang di alam awan langit tidaklah biasa. Bahkan Fenghou, Raja Naga, dan Master Kilin harus mempertimbangkan Qin Fei yang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan apapun. Lebih-lebih lagi. Tidak ada persinggungan antara dirinya dan Qin Fei yang. Qin Fei yang bisa saja mengabaikan lelaki tua ini, tetapi Qin Fei yang tidak. Apa artinya ini? Ini menunjukkan karakter dan kepribadian seseorang. Siapa yang tidak menyukai pria muda seperti itu? Daifuku, yang berada di sebelahnya, juga memperlihatkan senyum tulus. Selama Qin Fei yang memilih posisi yang baik, maka Fenghou seharusnya tidak mempersulit Qin Fei yang untuk saat ini. Karena inilah yang dinantikan Fenghou. Yun Zi yang menatap Qin Fei yang dan bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Rencana selanjutnya. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah lelaki tua berpakaian biru itu dan bertanya, Senior, dimanakah titik pertemuan tanah para dewa yang terkubur? Pegunungan Tian Feng. Masih ada waktu lebih dari dua tahun lagi. Kata naga biru. Qin Fei yang berpikir lagi, lalu menatap mereka berdua dan berkata, Kalau begitu, mari kita pergi ke Pegunungan Tian Feng untuk bertemu dengan semua orang, agar kita tidak saling mengkhawatirkan, lalu kita pergi mencari Kaisar Singa Laut dan yang lainnya. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya juga berada di Pegunungan Tian Feng. Naga Azure tersenyum. Hah. Qin Fei yang terkejut. Seperti ini. Kaisar bulu dan kelinci kecil telah mendiskusikannya, dan kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama, jadi titik pertemuannya ditetapkan di Pegunungan Tian Feng. Kata Tetua King. Kalian semua tahu titik pertemuannya. Qin Fei yang tercengang. Dalam. Yun Zi yang menganggup dan bertanya dengan curiga, Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak disebutkan sama sekali tentang titik pertemuan. Kamu tidak tahu. Yun Zi yang tercengang. Apakah ada perlunya untuk memikirkannya? Kaisar bulu dan kelinci kecil jelas ingin merawat mereka secara khusus. Penatua King tersenyum serak. Perawatan khusus ini benar-benar membuat saya sedikit kewalahan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Semua orang tahu tentang situasi dengan harta karun surgawi. Hanya dia dan serigala bermata putih, kakak senior Feng Zi, yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Untungnya, itu adalah kaisar bulu dan kelinci kecil. Jika itu orang lain, mereka pasti akan curiga bahwa mereka menyimpan niat jahat. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Naga biru tersenyum tipis dan menatap senjata ilahi penguasa di samping Qin Fei yang. Dia tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Tampaknya anak ini memperoleh banyak hal dari perjalanan ke harta karun ilahi lonceng langit ini. Kastil Kuno, Kocokan Ekor Kuda, Pedang Naga Darah, Pedang Malaikat Maut, Mutiara Gagak Emas, Tombak Naga Emas, Pedang Naga Putih, Cermin Naga Hitam, Pedang Phoenix S, Pedang Bintang Surgawi. Ada juga Cermin Void, Pedang Berat Tanpa Ujung, Kuali Segala Sesuatu, Pedang Dewa Matahari Emas, Pedang Dewa Bulan Perak. Serigala Bermata Putih juga memiliki tahta Raja Ilahi dan Perisai Naga Merah. Hanya Qin Fei yang dan Serigala Bermata Putih yang memiliki delapan belas senjata ilahi berdaulat. Selain bola iblis ilusi dan tongkat penakluk iblis milik leluhur darah. Ada juga Cermin Yin yang di tangan Yun Xiang. Kilin Api dan Tan Wu memiliki Palu Dewa Petir dan Kapak Perang Hitam. Terakhir, ada senjata ilahi berdaulat dari negeri para dewa yang terkubur. Dari segi jumlah, mereka memiliki lebih banyak senjata ilahi berdaulat daripada tiga ras utama. Ketika mereka kembali ke alam awan langit, bahkan tanpa perlindungan kelinci kecil, tiga ras utama tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Saudara Qin, terima kasih. Yun Xiang sangat gembira. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki senjata ilahi yang berdaulat miliknya sendiri dalam kehidupan ini. 3773 Mengapa kamu berterima kasih padaku? Kamu seharusnya berterima kasih pada Tetua King. Qin Fei yang tersenyum. Terima kasih kepada Tetua King. Yun Xiang tercengang. Apakah ini ada hubungannya dengan Tetua King? Azure Dragon sendiri memiliki ekspresi mencurigakan di wajahnya. Alasannya sederhana. Jika itu adalah barang antik tua yang tersembunyi dari tiga klan utama, apakah menurutmu mereka akan memberimu kendali atas cermin Yin Yang? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja tidak. Yun Xiang berkata tanpa ragu. Mengingat karakter ketiga klan utama, bagaimana mereka bisa memberikan kendali senjata ilahi dominator kepada junior mereka? Jadi, bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada Tetua King? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ya, ya, tentu saja. Yun Xiang mengangguk lagi dan lagi. Jika Tetua King benar-benar menginginkan cermin Yin Yang, dia harus memberikannya kepadanya. Daifuku berkata sambil tersenyum kecut, Saudara Qin, bisakah kamu tidak selalu membandingkan kami orang Feng? Itu membuatku sedikit malu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Tentu saja, ada juga orang baik di suku Feng, seperti kamu. Aku tidak pantas mendapatkannya. Daifuku segera melambaikan tangannya. Setiap orang memiliki motif egois, dan dia tidak terkecuali. Kalau saja dia adalah patriark suku Feng atau orang tua penyendiri, dia pasti akan merebut kendali senjata ilahi dominator. Tunggu. Karena kelima roh yang mati itu memiliki warisan hukum yang terkuat, mereka seharusnya tidak kekurangan miniatur hukum, kan? Tiba-tiba, Yun Xiang menepuk kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Ya, Qin Fei yang akhirnya bereaksi dan menatap cermin Yin Yang. Jangan lihat aku. Aku hanya tahu senjata ilahi dominator itu, tapi aku tidak tahu roh-roh mati itu. Kata cermin Yin Yang. Kalau begitu, kau harus tahu di mana sarang mereka. Yun Xiang bertanya. Ya, tidak jauh dari Black Mountain Canyon. Kata cermin Yin Yang. Jika mereka tidak membawanya, pastilah benda itu ada di sarangnya. Tetapi jika mereka benar-benar membawanya. Yun Xiang bergumam sambil menundukkan kepalanya untuk melihat kelima mayat itu. Pada waktu itu, leluhur darah hanya melahap jiwa mereka, bukan tubuh mereka. Pada saat ini, mereka semua berbaring diam di genangan darah di tanah di bawah. Turunlah dan carilah dia. Qin Fei yang menyimpan senjata suci para penguasa dan menukik bersama naga biru, Yun Xiang, dan Daifuku. Mereka mendarat di depan kelima mayat itu. Yun Xiang segera memeriksa jari kelima orang itu. Keempat orang lainnya tidak membawa apapun di tangan mereka, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu memiliki cincin alam semesta yang rusak di jari telunjuknya. Mengapa hanya dia yang memiliki cincin interspatial? Yun Xiang curiga. Tetua Qing berkata, cincin interspatial milik empat orang lainnya seharusnya telah hancur selama pertarungan. Sayang sekali. Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Dia melepas cincin semesta milik lelaki tua berjubah hitam itu dan segera berdiri untuk memeriksanya. Hmm. Segera. Sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Ada apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menatap Yun Xiang dengan penuh harap. Yun Xiang menatap mereka bertiga dan berkata, ada banyak tanaman obat dan ramuan ajaib di sana. Herbal. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia segera menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan mengerutkan kening. Bisakah mayat hidup ini juga memurnikan ramuan? Dengan kekuatan mereka, asalkan mereka punya bakat, tidak sulit bagi mereka untuk memurnikan ramuan. Naga Azure berbisik. Kalau begitu, dia mungkin seorang alkemis. Qin Fei Yang dengan cepat melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam laut Ki milik lelaki tua berjubah hitam itu. Ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Tidak ada api atau tungku alkimia di laut Ki orang ini. Dia pasti mengambilnya dari mayat hidup lainnya. Mengapa menurutmu dia seorang alkemis? Yun Xiang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Saya pikir begitu. Qin Fei Yang menganggup dan menjelaskan, karena sekarang aku ingin memurnikan sejenis ramuan, tapi aku tidak punya api atau tungku alkimia, dan aku tidak punya tanaman obat apapun. Lalu di mana api dan tungku alkimia milikmu? Yun Xiang bingung. Di kastil. Kata Qin Fei Yang. Kastil. Yun Xiang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, bukankah kamu yang membawa istana itu? Iya. Sekarang ada di laut Ki ku. Qin Fei Yang menganggup. Karena kastil itu berada di laut Ki Qin Fei Yang, Yun Xiang dan tetua King tidak mengetahuinya. Yun Xiang berkata dengan heran, karena kamu sudah membawanya, mengapa kamu masih mencari api dan tungku alkimia? Biarkan saja istana memberikannya padamu. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Tiba-tiba dia menepuk kepalanya. Otaknya benar-benar lambat. Itu benar. Kastil itu tidak berada di dunia kura-kura hitam saat ini, melainkan di dalam tubuhnya. Dia bisa saja membiarkan kastil itu mengambilnya dan memberikannya kepadanya. Benarkah ini apa? Menunggangi keledai mencari keledai. Jelaslah ia sedang menunggangi seekor keledai, tetapi ia masih melihat sekelilingnya. Jika bukan karena pengingat Yun Xiang, aku rasa kau tidak akan pernah menyadarinya. Suara istana pun terdengar. Itu karena kamu selalu berada di dunia penyu hitam, jadi secara naluria aku berpikir bahwa kamu tidak dapat memadamkan api dan tungku alkimia. Kamu juga. Kau tahu aku butuh api dan tungku alkimia, tapi ke pura-pura tuli dan bahkan tak mengingatkanku. Qin Fei Yang tidak berdaya. Aku bukan pengasuhmu. Kenapa aku harus mengingatkanmu? Istana itu mendengus. Bagus. Ini salahku. Aku tidak memikirkannya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia tidak pernah melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Menurutku bukan hanya kau saja. Serigala bermata putih, ilmuwan gila, leluhur darah, dan yang lainnya semuanya bodoh. Tak seorang pun dari mereka yang memikirkan hal ini. Melihat kalian semua khawatir tentang api dan tungku alkimia, aku jadi khawatir dengan kecerdasan kalian. Istana itu memandangnya dari atas. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar. Kastil itu terbang keluar dari tubuh Qin Fei Yang dan melayang di udara, seketika menjadi kastil besar. Ledakan. Pintunya terbuka perlahan. Inikah dunia di dalam kastil? Yun Zi Yang dan lelaki tua berjubah biru memandang sekeliling aula istana dengan rasa ingin tahu. Ada berbagai macam perabotan. Bukankah ini rumah? Teruskan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum dan langsung memasuki ruang kultivasi. Melihat api iblis Neterward dan tungku yang melayang di atas altar, Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Jelas itu ada di dekatnya, tetapi dia masih melihat ke sekeliling. Dia benar-benar bodoh. Dia berjalan di depan tungku dan mengambil tas kosmos. Ada berbagai macam pil di dalamnya, semuanya dimurnikan oleh Dan Wang Cai. Namun, tidak ada pil penghancur penghalang mayat hidup, dan dia tidak dapat menemukan ramuannya. Dia punya tungku dan api alkimia, tetapi dia tidak bisa menemukan herbal. Saya tidak bisa membantu Anda dengan tanaman herbal. Anda hanya bisa menemukannya sendiri. Kata kastil itu dengan ringan. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Ia melihat Yun Zi Yang dan yang lainnya duduk di depan meja teh di aula, minum teh dan mengobrol. Mereka tampak sangat nyaman. Melihat Qin Fei Yang keluar, Yun Zi Yang tersenyum dan berkata, kastilmu sangat nyaman. Kemana pun kamu pergi, kamu bisa duduk dan beristirahat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku melihat cincin kosmos milik lelaki tua berjubah hitam itu. Saya tidak menemukan intisari dari hukum. Yun Zi Yang melemparkan cincin kosmos ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil cincin kosmos dan memeriksanya dengan cermat. Tak lama lagi. Matanya berbinar dan dia mengeluarkan lebih dari sepuluh herbal. Di antara mereka, ada beberapa bunga aneh yang memancarkan aura mayat hidup. Sisanya adalah potongan kayu dengan panjang dan ketebalan yang sama yang juga memancarkan aura jahat. Itu adalah bunga mayat hidup dan kayu yin yang. Terlebih lagi, itu adalah bunga mayat hidup dan kayu yin yang tertua yang pernah dilihatnya. Itu cukup banyak. Qin Fei Yang tersenyum kegirangan dan segera memasuki istana membawa bunga mayat hidup dan kayu yin yang untuk memurnikan pil. Meskipun ada banyak bunga mayat hidup dan kayu yin yang, hanya ada satu kelompok api petir yang ekstrim. Oleh karena itu, ia hanya bisa memurnikan satu pil penghancur penghalang mayat hidup. Namun, dia tidak boleh gagal atau dia harus mencari ekstrim yang thunder fire di mana-mana. Dia sedikit berkarat karena tidak memurnikan pil untuk waktu yang lama. Setelah membuka tungku, dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Sekitar seratus napas kemudian, pil penghancur penghalang mayat hidup akhirnya keluar. Ada tujuh inti ki berbentuk naga di atasnya. Sepertinya aku tidak tertinggal meskipun sudah lama tidak melakukan penyempurnaan. Qin Fei Yang tersenyum puas. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan Wang Cai hampir mampu memurnikan sepuluh pil dewa inti ki berbentuk naga. Gu Fu membencinya. Ruang alkimia dan Wang Cai ada di lantai atas, jadi Gu Fu tentu saja paling mengetahuinya. Apa? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Qin Fei Yang tercengang. Apakah Anda pernah peduli tentang hal ini? Gu Fu bertanya balik. Oke. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Semua orang tampaknya punya banyak pendapat tentang keputusannya meninggalkan alkimia. Tunggu. Bukan kapil yang diberikan dan Wang Cai kepada kita semuanya memiliki tujuh ki inti berbentuk naga. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Gu Fu berkata, itu karena dia ingin memberimu kejutan saat dia benar-benar menyempurnakan sepuluh inti ki berbentuk naga. Jika dia tidak pergi ke pulau awan langit untuk berkultivasi, dia pasti sudah berhasil sekarang. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Akan tetapi, bagi dan Wang Cai untuk memiliki prestasi seperti itu, sebenarnya tidaklah mengejutkan. Karena dengan oksesi dan kecintaan dan Wang Cai terhadap alkimia, sulit baginya untuk tidak membuat kemajuan. Kemudian, Qin Fei Yang mengambil pil pemecah kemacetan mayat hidup dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Inikah pil yang ingin kau sempurnakan? Yun Zi Yang menatap pil pemecah kemacetan mayat hidup di tangan Qin Fei Yang, matanya penuh kecurigaan. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang duduk di seberang Yun Zi Yang, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan pil ini, karena pil ini mungkin memainkan peran yang tak terbayangkan. Benarkah begitu? Yun Zi Yang mengungkapkan keraguannya. Kamu akan tahu di masa mendatang. Qin Fei Yang mengeluarkan sebuah kotak giyok dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia akan melihat efeknya saat bertemu dengan mayat hidup yang telah memadatkan tubuhnya. Yun Zi Yang melirik kotak giyok itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku tidak menemukan miniatur hukum di dalam cincin lelaki tua berjubah hitam itu, jadi seharusnya itu disembunyikan di sarang mereka. Apakah kau ingin melihatnya? Tentu saja. Sekalipun tidak ada, kita harus mengonfirmasinya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang? Yun Zi Yang bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menatap ke arah kastil dan bertanya, tanpa bayangan, apakah masih ada susunan waktu di kastil? Rangkaian waktu telah diintegrasikan ke dalam alam kura-kura hitam, jadi tentu saja tidak ada satu pun di sini. Gu Fu menjawab. Saya ceroboh. Sebelum leluhur darah pergi, dia seharusnya meninggalkan susunan waktu untuk kita. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Tanpa susunan waktu, cermin yin yang tidak berguna. 3774. Cermin yin yang telah rusak parah. Tanpa formasi waktu, cermin itu tidak akan dapat memperbaiki dirinya sendiri bahkan setelah meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit. Tidak perlu khawatir tentang pembentukan waktu. Naga Azure menggelengkan kepalanya. Kamu juga mengendalikan hukum waktu. Qin Fei Yang menatap naga biru dan bertanya. Azure Dragon tersenyum dan berkata, tidak, tapi ada begitu banyak orang di tanah para dewa terkubur dan laut awan surgawi. Pasti ada beberapa orang yang mengendalikan hukum waktu. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Ia menatap ketiga orang itu dan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Ayo kita kembali ke Black Mountain Canyon sekarang. Dia tidak tahu tentang cermin yin yang, tetapi lonceng Phoenix dan penguasa lainnya pasti tahu jika lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya memiliki miniatur hukum. Dia tidak mempertimbangkan serigala bermata putih, si gila, leluhur darah, tanwu, kilin api, atau cerberus. Bagaimanapun, mereka semua berada di pihak yang sama. Tidak masalah siapa yang memegang miniatur hukum. Tetapi Kisaoyun dan lelaki tua berjanggut putih itu harus mempertimbangkannya. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan. Bagaimana jika Kisaoyun akhirnya memilih untuk menjadi musuhnya. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika Kisaoyun memilih untuk berhubungan baik dengannya di masa depan, dia tetap saja orang luar. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan orang luar mengambil manfaat dari miniatur hukum. Dan Kisaoyun tahu di mana sarang kelima orang itu berada. Bahkan jika dia tidak memiliki senjata suci penguasa untuk memberitahunya, dia kemungkinan besar akan berlari kembali untuk memeriksanya. Lagi pula, mereka telah merampas warisan dari kelimanya. Karena ada warisan, mungkin ada miniatur hukum juga. Jika benar-benar ada miniatur hukum, bukankah miniatur itu akan jatuh ke tangan Klan Kilin jika Kisaoyun tiba lebih dulu. Jadi, mereka harus bergegas. Baiklah. Azure Dragon dan dua orang lainnya meminum teh di cangkir mereka dan berdiri. Setelah berjalan keluar dari kastil, ia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ketubuh Kinfei Yang. Kastil ini adalah benda suci spasial, kan? Yun Zi Yang bertanya. Ada apa? Kinfei Yang menatapnya dengan bingung. Bukankah mustahil untuk memasuki benda suci spasial di sini? Mengapa tidak dibatasi? Yun Zi Yang bingung. Karena ada pintunya. Kinfei Yang tersenyum dan memanggil pedang dewa kematian. Dia memimpin jalan dengan pedang dewa kematian. Semua senjata berdaulat Kisaoyun telah rusak parah. Meskipun leluhur darah telah meninggalkan mereka formasi waktu, masih akan butuh waktu beberapa tahun untuk memperbaikinya. Persenjataan penguasa yang rusak parah tentu saja tidak sebanding dengan pedang Tanatos di puncaknya. Karena itu. Sekalipun Kisaoyun ingin kembali dan memeriksa, sekalipun Kisaoyun pergi terlebih dahulu, pedang malaikat mau tetap akan tiba di hadapan mereka. Apakah ada pintu? Yun Zi Yang curiga. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah meskipun kastil kuno itu memiliki alam semesta di dalamnya, namun itu bukanlah objek ilahi spasial yang sebenarnya. Itu karena benda-benda suci spasial sejati semuanya adalah ruang tertutup di dalamnya. Azure Dragon menjelaskan. Jadi begitu. Yun Zi Yang menganggup tanda mengerti. Waktu berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya kembali ke Black Mountain Canyon. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Tentu saja. Sekarang, hampir mustahil bagi siapapun untuk datang ke sini. Karena selain Kisaoyun dan lelaki tua berjanggut putih itu, klan Kilin telah musnah sepenuhnya. Tanyakan pada cermin yin yang kemana kita harus pergi selanjutnya. Qin Fei Yang menoleh ke arah Yun Zi Yang dan berkata. Oke. Yun Zi Yang menganggup dan bertanya pada cermin yin yang secara diam-diam. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, dikatakan untuk pergi ke timur laut. Butuh waktu sekitar setengah hari. Untungnya, tidak jauh. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Perbendaharaan ilahi lonceng langit tidak dapat membuka terowongan ruang waktu dan artefak ilahi teleportasi, jadi akan merepotkan jika letaknya terlalu jauh. Suara mendesing. Pedang Malaikat Maut terus membawa mereka berempat ke Tenggara. Perjalanan itu sangat damai. Karena aura yang dipancarkan Pedang Malaikat Maut sudah cukup untuk membuat semua kerangka itu mundur. Setengah hari kemudian, mereka memasuki langit di atas sebuah danau. Danau ini masih normal. Air danau sangat jernih, dan ada banyak rumput liar dan pohon yang tumbuh di tepiannya. Ini adalah tempat paling ramai yang pernah mereka lihat sejak datang ke perbendaharaan ilahi lonceng langit. Di sekitar tepi danau terdapat lima istana kuno. Meskipun sudah tua, mereka masih utuh. Menurut Cermin Yin Yang, kelima istana ini adalah sarang kelompok lelaki tua berjubah hitam. Bahkan tidak ada jejak pertempuran. Bagaimana Kisau Yun dan yang lainnya memperoleh warisan hukum kehancuran. Yun Xiang menatap danau yang penuh vitalitas dan lima istana yang masih utuh dengan ekspresi ragu. Kelima orang itu sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki lima senjata ilahi berdaulat. Mereka jelas tidak dapat mengalahkan mereka dengan paksa. Mereka harus mengandalkan otak mereka. Benar sekali, seharusnya ada rencana untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Saya yakin dengan otak Kisau Yun, akan mudah baginya untuk melakukan hal itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Yun Xiang menganggup dan berkata sambil tersenyum, penilaianmu terhadap Kisau Yun cukup tinggi. Bagaimana mungkin aku memandang rendah seseorang yang tidak bisa kulihat? Kata Qin Fei Yang. Bagaimana denganku? Apakah kamu bisa melihatku? Yun Xiang menatapnya dengan nada mengejek. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dulu tidak. Tapi sekarang, aku bisa. Karena sekarang, aku tahu segalanya tentangmu. Benarkah begitu? Yun Xiang tersenyum penuh arti dan terbang menuju salah satu istana. Daifuku dan Azure Dragon bergegas mengikutinya. Qin Fei Yang menatap punggung Yun Xiang dan bertanya-tanya mengapa senyum itu begitu aneh. Ledakan. Ketika Yun Xiang mendarat di depan istana, dia menghancurkan pintu dengan sebuah pukulan. Qin Fei Yang tersadar dari keterkejutannya dan juga mendarat di depan pintu. Dia melihat ke dalam. Istana itu lebarnya beberapa ratus sesang. Tidak ada lampu, jadi agak redup. Tidak ada apapun di aula. Ada beberapa pintu batu di sebelah kiri, yang seharusnya mengarah ke beberapa ruangan. Ayo kita berpisah. Kata Qin Fei Yang. Daifuku, jika kamu menemukan sesuatu, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Yun Xiang menatap Daifuku dan berkata dengan nada bercanda. Sebenarnya, dia tidak mempercayai Daifuku karena Daifuku berasal dari keluarga Feng. Aku ingin, tapi di hadapanmu aku tak punya nyali. Daifuku menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei Yang memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Siapa yang berani melawannya? Meskipun lelaki tua berpakaian hijau itu tidak memiliki senjata ilahi berdaulat, dia telah menguasai makna terdalam dan tidak dapat tersinggung. Adapun Yun Xiang. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dan tidak tahu banyak tentangnya, orang ini memburu orang-orang Feng di gletser kematian. Dari sini saja sudah cukup untuk melihat seperti apa pemuda Yun Xiang itu. Pendeknya. Putri Hua Feng tidak ada di sini. Dia tidak mampu menyinggung siapapun. Sebaliknya. Jika dia lebih jujur dan berperilaku baik, dia bahkan mungkin mendapat beberapa keuntungan. Berikutnya. Mereka berempat melakukan penggeledahan karpet di istana. Setelah mencari di aula, Qin Fei Yang memasuki salah satu ruangan. Ada futon tua di dalamnya. Itu seharusnya menjadi tempat mereka berlima biasa berlatih. Tetapi tidak ada apapun kecuali futon. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang keluar dari ruangan dan melihat Yun Xiang dan Azure Dragon keluar dari dua ruangan lainnya. Dia langsung bertanya, Bagaimana? Saya hanya melihat sebuah tempat tidur, tempat tidur yang terbuat dari batu. Yun Xiang menggelengkan kepala hanya karena kecewa. Di kamarku bahkan tidak ada satu batu pun, apalagi ranjang batu. Tapi debunya sangat banyak. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Naga Azure tersenyum pahit. Aku menemukan sesuatu di sini. Cepat ke sini. Tiba-tiba. Suara Daifuku datang dari ruangan lain. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan bergegas masuk ke dalam ruangan. Tidak ada apapun di ruangan ini, tetapi sangat bersih. Melihat ke arah ruangan yang kosong, mereka bertiga menatap Daifuku. Daifuku berdiri di tengah ruangan saat ini, menatap ke bawah ke tanah yang kokoh dengan sedikit kecurigaan di matanya. Ada apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bingung. Daifuku tidak menjawab. Ia menghentakkan kaki keras ke tanah, dan tiba-tiba terdengar gemah hampa dari tanah. Ada ruang rahasia. Pupil mata Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengecil. Azure Dragon segera memindai ruangan dan memilih mekanismenya. Mengapa kau masih mencari mekanismenya? Ledakan saja. Yun Xiang berjalan mendekat dan menepuk tanah dengan telapak tangannya. Seketika, tanah retak inci demi inci. Hati-hati. Jangan merusak benda-benda di bawah. Daifuku mengingatkan. Jangan khawatir. Yun Xiang menamparkan lagi. Tanah yang retak langsung berubah menjadi abu dengan suara keras, menenggelamkan seluruh ruangan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, hembusan angin kencang muncul, dan debu di ruangan itu langsung berhamburan keluar. Kemudian, mereka berempat mengelilingi lubang di tanah dan melihat ke bawah keruang rahasia di bawah. Ruangan rahasia itu panjangnya sekitar 10 kaki. Di sebelah kiri, ada sebuah meja batu dengan lebih dari selusin artefak dewa. Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat melihat sekilas bahwa itu semua adalah artefak dewa yang luar biasa. Selain itu, ada beberapa cincin alam semesta. Di sisi lain, ada meja batu selebar lebih dari 1 meter, di mana 5 kotak besi tersusun rapi. Mungkinkah ini perbendaharaan salah satu dari mereka? Mereka berempat saling memandang dan melompat ke ruang rahasia. Yun Zi Yang meraih artefak dewa, meliriknya sekilas, dan mengerutkan kening, sepertinya ada aura segel. Segel. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Mereka juga mengambil artefak dewa satu per satu. Menggunakan kesadaran dewa mereka, mereka menemukan bahwa ada segel di sana. Mereka berempat pun bertindak dan dengan paksa menghancurkan segel tersebut. Saat segelnya hancur, roh artefak dari empat artefak dewa terbangun. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka bertanya dengan heran, siapa kalian? Apa yang ingin kau lakukan terhadap kami? Jangan gugup. Kami hanya lewat saja. Qin Fei Yang tersenyum. Lewat. Jawaban ini membuat roh artefak dari keempat artefak itu terkejut. Bukankah ini wilayah para mayat hidup? Beraninya mereka menerobos masuk. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu disegel di sini? Salah satu artefak dewa berkata dengan kesal, orang tua terkutuk itu ingin kita tunduk padanya, tapi kita tidak mau, jadi dia menyegel kita di sini. Orang tua sialan. Qin Fei Yang tercengang. Itu pasti lelaki tua berjubah hitam. Dia bertanya dengan curiga, bukankah dia memiliki senjata ilahi berdaulat? Mengapa dia ingin menaklukkanmu? Apa? Apakah kamu meremehkan kami? Bukankah senjata ilahi berdaulat berevolusi selangkah demi selangkah dari senjata ilahi berdaulat? Kempat artefak dewa tidak puas. Bukan itu yang ku maksud. Qin Fei Yang tersenyum malu, kalau begitu kamu bebas sekarang, cepat pergi. Benar-benar. Kempat artefak dewa tidak dapat mempercayainya. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak lagi tertarik pada senjata ilahi berdaulat. Meskipun senjata ilahi berdaulat memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, jumlahnya sudah cukup banyak di dunia kura-kura hitam. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak pula energi asal yang ada. Lebih jauh lagi, senjata berdaulat di istana perlu menyerap lebih banyak energi asal untuk berevolusi di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak menginginkan senjata yang menentang surga sekarang. 3.775 Terima kasih, terima kasih. Kempat artefak dewa yang menentang surga sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum meninggalkan ruangan gelap dan menghilang tanpa jejak. Adapun artefak dewa penentang surga yang tersisa, Qin Fei yang membantu mereka menghancurkan segel satu persatu dan membiarkan mereka pergi. Dia telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya. Kali ini, dia akan menjadi orang baik dan mengumpulkan berkah untuk generasi mendatang. Di samping itu, artefak ilahi yang menentang surga ini juga dapat berevolusi menjadi artefak ilahi tingkat kedaulatan pada akhirnya. Jika keturunan Klan Qin memasuki harta karun dewa Tianzong di masa depan, dia mungkin bisa bertemu dengan mereka. Ini juga semacam karma baik. Mengikuti dengan saksama. Mereka berempat memeriksa cincin Qian Kun. Ada beberapa herbal dan ramuan ajaib di dalamnya. Pada dasarnya, semua itu adalah tanaman obat yang sangat langka. Jika dia menemukan tanaman obat ini di dunia kuno, Qin Fei yang pasti akan sangat gembira. Karena ini sebanding dengan harta karun. Namun bagi dirinya yang sekarang, hal itu tidak berarti banyak. Tumbuhan apa saja yang tidak ada di dunia kura-kura hitam. Itu sama sekali tidak menarik. Jadi, dia meletakkan cincin Qian Kun dan melihat lima kotak logam di sebelahnya. Kelima kotak logam ini berukuran hampir sama dan seluruhnya berwarna hitam. Kotak-kotak itu sederhana, tanpa hiasan, dan tampak tidak mencolok. Namun, ketika mereka melihat dengan teliti, Qin Fei yang dan yang lainnya secara tak terduga menemukan bahwa kelima kotak logam itu ternyata memiliki segel. Karena ada segel, benda-benda di dalam kotak logam itu pasti bukan benda biasa. Azure Dragon meraih salah satu kotak logam dan dengan paksa menghancurkan segelnya. Saat segel itu hancur, kekuatan api yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar seperti air pasang. Ini, aura hukum api. Mereka berempat gemetar. Bila ada aura hukum api, maka kemungkinan besar di dalam dirinya juga terdapat hukum api. Tangan Azure Dragon bergetar saat dia perlahan membuka kotak logam itu dengan wajah penuh harap. Sebuah hukum api seperti api segera memasuki pandangan mereka berempat. Itu memang hukum api. Mata Daifuku bergetar. Dia telah menguasai hukum api. Saat itu, ketika Qin Fei yang memberikan hukum api dan warisan hukum api kepada Putri Huofeng, dia sebenarnya sangat bersemangat. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan semacam ini. Namun tidak terduga. Sekarang setelah dia menjumpai miniatur hukum api yang lain, hasrat dalam hatinya bangkit lagi. Namun, kecuali Qin Fei yang, Azure Dragon dan Yun Zi yang tidak menyadari hal ini, karena mereka semua terpesona oleh kejutan yang menyenangkan ini. Mari kita lihat empat kotak lainnya. Yun Zi yang mendesak, napasnya menjadi cepat. Karena kotak besi ini berisi miniatur, maka keempat kotak besi lainnya kemungkinan besar sama. Azure Dragon kembali sadar, meletakkan kotak besi di tangannya, dan dengan cepat menghancurkan segel pada keempat kotak besi lainnya. Mereka berempat masing-masing mengambil kotak logam dan membukanya perlahan. Ledakan. Kotak logam di tangan Qin Fei yang memancarkan ketajaman yang mencengangkan. Seolah-olah pedang ki yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di depannya dalam sekejap, menyebabkannya sangat terkejut. Ini adalah lambang hukum pedang. Seutas pedang ki melayang dalam kotak logam, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Melihat gumpalan ki pedang ini, Qin Fei yang sangat gembira. Ledakan. Di samping mereka. Daifuku juga membuka kotak logam itu, dan seberkas api putih susu muncul. Itu seperti seberkas cahaya bulan, memancarkan aura suci. Lambang hukum cahaya. Qin Fei yang menoleh dan tampak lebih bersemangat. Bukankah dia menguasai hukum cahaya? Dan hukum cahaya adalah hukum pertama yang dipahaminya dalam hidupnya. Namun kemudian, ketika hukum-hukum lain dipahami satu demi satu, ia secara bertahap mengabaikan hukum cahaya. Tentu saja. Dia tidak bermaksud mengabaikannya. Tidak ada cara lain. Misalnya, hukum angin, kekuatan, perang, dan pembantaian semuanya dipahami dari formula ilahi enam kata. Kempat hukum ini berkaitan erat dengan formula ilahi enam kata, jadi tentu saja ia harus memahami keempat hukum ini terlebih dahulu. Mengenai hukum petir. Itu murni keuntungan suatu kondisi. Karena Kin Feiyang dan Frenzy sering melampaui kesengsaraan, dan setiap kali mereka melampaui kesengsaraan, hukum petir mereka akan meningkat. Ledakan. Pada saat yang sama. Kotak logam di tangan Yun Ziyang dan Azure Dragon juga memancarkan aura yang menakutkan. Dan, itu bahkan lebih mengerikan daripada dua miniatur di tangan Kin Feiyang dan Daifuku. Karena kedua kotak logam tersebut masing-masing memancarkan gaya ruang waktu dan gaya penghancur. Mungkinkah? Kin Feiyang dan Daifuku segera menoleh dan melihat gumpalan api seperti kristal es dan gumpalan api hitam abu-abu mengambang di kotak logam di tangan mereka. Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya miniatur dari dua hukum tertinggi. Seru Daifuku. Miniatur ruang waktu dan hukum kehancuran. Bukankah ini terlalu menarik? Di antara kelima miniatur itu, sebenarnya ada dua miniatur hukum tertinggi. Kin Feiyang tentu saja tidak bisa mengatakannya. Pertama, miniatur hukum cahaya, dan sekarang miniatur hukum kehancuran. Ini dibuat khusus untuknya. Melihat Yun Ziang lagi. Menatap miniatur ruang waktu dan hukum kehancuran, dia juga sangat bersemangat. Ini karena dia juga telah menguasai dua hukum alam tertinggi. Baginya, itu sama saja dengan dibuat khusus untuknya. Naga biru menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, meskipun tidak sebagus warisan Ki Saoyun, kelima miniatur ini juga dapat dianggap sebagai harta karun yang luar biasa. Iya, Kin Feiyang mengangguk. Ini adalah rejeki nomplok yang tak terduga. Benar-benar tak terduga. Awalnya, mereka hanya berharap akan ada keberuntungan. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak miniatur yang disembunyikan. Untungnya, mereka datang dengan mentalitas seperti itu. Kalau tidak, mereka pasti sudah melewati kelima miniatur ini. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Daifuku tersadar dari keterkejutannya dan menatap mereka bertiga, lalu mendesak, cepat pergi dan lihat istana-istana lainnya. Mungkin juga ada miniatur hukum. Iya. Yun Ziyang mengangguk. Mereka berlima tinggal bersama dan memiliki hubungan yang baik. Karena lelaki tua berjubah hitam itu memiliki begitu banyak miniatur hukum, keempat orang lainnya kurang lebih juga memilikinya. Naga biru menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, simpan saja mereka dulu. Apakah ini baik-baik saja? Kin Feiyang tercengang. Tentu saja. Bukankah Tuan Kaisar Bulu berkata bahwa kami harus mendengarkanmu? Jika saatnya tiba, jika Anda bersedia memberikannya kepada kami, kami akan menerimanya. Jika tidak, kami tidak akan memaksa Anda. Azure Dragon mengangguk. Old Azure, apakah ini adil? Yun Ziyang agak tidak puas. Ini perintah Kaisar Bulu. Beranikah kau melanggarnya? Jika kau berani menentang, bahkan jika Kaisar Bulu setuju, orang tua ini tidak akan setuju. Lagi pula, jangan mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Kin Feiyang bukanlah orang yang egois. Kata Naga Biru. Tetapi aku masih murid putri kerajaan ilahi. Yun Ziyang bergumam. Dapatkah seorang murid diibaratkan dengan seorang keturunan yang darahnya lebih kental dari air? Kita bicarakan nanti saja. Justru karena kamu adalah murid putri kerajaan ilahi, maka kamu harus mendukung Kin Feiyang dan percaya pada Kin Feiyang. Juga, klan Yun Mu telah dirawat oleh Kin Feiyang selama bertahun-tahun di dunia penyuh hitam. Bukankah seharusnya kau bersyukur? Naga Azure menegur. Bagus. Saya berpikiran sempit. Saya mengakui kesalahan saya. Yun Ziyang mendesah tak berdaya. Memang berbeda bagi orang yang memiliki penyokong. Kin Feiyang tidak berdiri di tempat. Dia menyimpan lima kotak besi dan cincin interspatial ke dalam kastil kuno. Kemudian mereka berempat meninggalkan ruang rahasia dan berlari menuju empat istana lainnya. Meskipun tidak ada harta karun di cincin interspatial, ada pepatah yang mengatakan akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Segera. Mereka menemukan ruangan rahasia lainnya. Tidak ada artefak ilahi yang menentang surga yang tersegel di dalamnya, tetapi ada beberapa cincin interspatial dan tiga kotak besi. Daifuku memeriksa cincin interspatial. Kin Feiyang dan dua orang lainnya masing-masing memeriksa satu kotak besi. Ada segel juga pada kotak besi itu. Setelah segel dibuka dan kotak besi dibuka, versi miniatur ketiga hukum muncul di hadapan mereka. Mereka adalah versi miniatur dari hukum bumi, hukum logam, dan hukum yang paling kuat, hukum kematian. Jumlah mereka terlalu banyak. Keduanya memiliki versi miniatur dari delapan hukum. Yun Ziang merasa gembira. Kin Feiyang menoleh ke Daifuku dan bertanya, apa yang ada di cincin interspatial. Itu semua adalah hal yang tidak berguna. Daifuku menggelengkan kepalanya. Simpan juga. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Kin Feiyang menyingkirkan tiga kotak besi dan cincin interspatial dan bergegas ketiga istana lainnya tanpa henti. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Harta benda ketiga istana telah dijarah oleh mereka. Di ketiga istana ini, terdapat total lebih dari selusin cincin interspatial, lebih dari selusin artefak ilahi yang menantang surga, dan tujuh kotak besi. Sama seperti sebelumnya, artefak ilahi yang menentang surga secara langsung membantu mereka menghancurkan segel dan membiarkan mereka pergi. Jika saja itu terjadi di waktu yang lain, Yun Ziyang, Daifuku, dan Penatua King pasti akan meninggalkan artefak ilahi yang menantang surga ini. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak berminat untuk memedulikan artefak ilahi yang menentang surga. Sebab di dalam ketujuh kotak besi ini, pasti ada versi miniatur lain dari ketujuh hukum tersebut. Namun, untuk menghemat waktu, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa tujuh kotak besi. Titik. Keluar dari aula utama, Yun Ziyang menatap Kin Feiyang dengan cemas dan mendesak, ayo pergi ke istana. Tenang, tenang. Kin Feiyang tersenyum. Saya ingin tenang, tetapi saya tidak bisa menahannya. Yun Ziyang melolong, menunjukkan tanda-tanda kehilangan akal sehatnya. Sungguh lelucon. Lebih dari selusin versi miniatur hukum, siapa yang bisa tetap tenang? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, istana, biarkan kami masuk. Tetapi kastilnya belum muncul. Ledakan. Di kejauhan. Aura yang mengerikan bergulung bagai gelombang pasang. Hem. Kin Feiyang dan tiga orang lainnya terkejut. Benar-benar ada seseorang. Mata Azure Dragon berubah dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Aura ini sangat aneh, mari kita bersembunyi dulu dan melihat situasinya. Kin Feiyang menganggup dan segera mengaktifkan teknik penyembunyian. Kempatnya segera bersembunyi dalam kehampaan dan mundur ke puncak sebuah gunung raksasa tak jauh dari sana, sambil menatap ke depan. Suara mendesing. Segera. Sosok hitam muncul di garis pandangan mereka. Pria parubaya itu berpakaian hitam. Tubuhnya cukup kurus, matanya gelap, dan dia memancarkan aura suram. Itu bukan seseorang dari alam awan langit kita. Jantung Daifuku bergetar. Karena dia bukan dari alam awan langit, dia pasti mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit. Yun Ziang mengirimkan suaranya. Mayat hidup yang memadatkan tubuh, setidaknya, menguasai makna hakiki dari hukum biasa. Orang seperti itu tidak boleh diremehkan. Pria parubaya berpakaian hitam itu menerobos udara dan berhenti di atas danau, melirik lima istana di bawah. Dia tampaknya tidak asing dengan tempat ini. Tiba-tiba, pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, saya datang membawa perintah dari Raja Iblis kegelapan, kalian berlima cepatlah keluar. Raja Iblis kegelapan. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tercengang. Bukankah ini Raja Iblis kegelapan? Salah satu dari sepuluh Raja Iblis agung di bawah Raja Ilahi kekacauan primal. Orang ini benar-benar datang atas perintah Raja Iblis kegelapan. Urutan apa? 3776. Yun Ziang berkata dalam hati, mengapa kita tidak pergi dan mendapatkan informasi darinya? Bagaimana? Daifuku curiga. Berpura-puralah menjadi bawahan dari kelima orang itu dan dapatkan perintah dari Raja Iblis kegelapan. Yun Ziang mengirimkan suaranya. Daifuku terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersusah payah. Tangkap saja dia secara langsung. Sekalipun orang ini telah menguasai makna hakiki dari hukum yang paling kuat, hal itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Yun Ziang berkata dalam hati, bukan tidak mungkin untuk menangkapnya, tapi aku takut jika kita memprovokasi dia, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mayat hidup itu tidak menghancurkan dirinya sendiri. Qin Fei Yang terkejut. Dalam Yun Ziang menganggup dan menjelaskan, ketika pertama kali datang ke harta karun ilahi lonceng langit, saya bertemu dengan mayat hidup yang telah memadatkan tubuh dan dipaksa menghancurkan dirinya sendiri dengan pengocok ekor kuda. Sepertinya selain tubuh mereka yang tidak mati, mereka tidak ada bedanya dengan kita. Qin Fei Yang menatap pria parubaya berpakaian hitam itu. Bukankah ini subjek uji yang bagus? Dia dapat menggunakannya untuk menguji efek pil penghancur penghalang mayat hidup. Jika pil penghancur penghalang mayat hidup benar-benar berguna, maka dia akan memiliki modal untuk menghadapi Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sembilan Raja Iblis di masa mendatang. Itu tidak akan berhasil bahkan jika kamu berpura-pura menjadi mayat hidup. Karena mayat hidup dan makhluk hidup kurang lebih berbeda, seperti aura kita. Jika kamu perhatikan dengan seksama, kamu akan menemukan bahwa bahkan mayat hidup yang telah memadatkan tubuh juga memiliki aura kematian di dalam tubuh mereka. Kata Naga Biru dalam hati. Daifuku tersenyum dan berkata, Jadi, serang saja langsung dan jangan beri dia kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Iya. Azure Dragon menganggup dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Terlepas dari apakah mayat hidup ini telah memahami kedalaman hukum terkuat atau tidak, hanya Qin Fei Yang yang mampu menyingkirkannya. Meskipun Yun Ziang sekarang memiliki senjata ilahi berdaulat, cermin yin yang rusak dan tidak dapat bergerak sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, Daifuku. Kalau di alam awan langit, kekuatan Daifuku masih lumayan, tapi di harta karun ilahi lonceng langit, dia pada dasarnya ada di paling bawah. Adapun Naga Azure. Meskipun dia telah memahami kedalaman tertinggi, itu bukanlah kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Sekalipun kedalaman tertinggi yang dipahami pihak lain hanya hukum biasa, Naga Azure tidak dapat mencapai penekanan absolut. Jika pihak lain telah memahami kedalaman hakiki dari sebuah hukum tertinggi, maka bahkan dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Dengan lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat di sisinya, berhadapan dengan mayat hidup semudah meniup debu. Hmm. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika dia melihat tidak ada gerakan dari lima istana di bawah. Pada saat berikutnya, dia melepaskan indra ilahinya ke bawah. Tidak seorang pun. Melihat kelima olah kosong itu, pria parubaya berpakaian hitam itu tertegun. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Tiba-tiba, terdengar suara tawa samar. Siapa? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Ia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke puncak gunung. Namun, ekspresinya langsung membeku. Bahkan tidak ada bayangan di puncak gunung, apalagi seorang pun. Apa yang sedang terjadi? Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan marah, aku ingin melihat siapa yang mempermainkanku. Indra keilahiannya melonjak menuju puncak gunung. Namun indra keilahiannya belum tiba. Kinfei yang dan tiga orang lainnya berjalan keluar dari keadaan takasat mata mereka. Hmm. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Muncul begitu saja. Dan keempat orang ini begitu asing. Siapa kamu? Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Kinfei yang dan tiga orang lainnya dengan cahaya dingin di matanya. Coba tebak. Yunzi yang terkekeh. Ketika lelaki setengah baya berpakaian hitam itu mendengar ini, jejak permusuhan merayap di antara alisnya. Dia mencibir dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau berbuat trik di hadapanku. Siapa kamu? Kami benar-benar tidak tahu. Namun, kami tahu bahwa Anda akan berada dalam situasi yang sangat buruk mulai sekarang. Daifuku tertawa serak. Haha. Petik 2. Pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Sungguh lelucon yang konyol. Tapi momen berikutnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia menatap Kinfei yang dan tiga orang lainnya. Dia benar-benar tidak merasakan aura mayat hidup. Tunggu sebentar. Wajah ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu tiba-tiba menatap wajah Kinfei yang. Matanya penuh dengan keterkejutan saat dia berseru. Kamu adalah Kinfei yang. Hem. Kinfei yang tercengang. Apakah dia benar-benar mengenalnya? Yunzi yang dan dua orang lainnya juga cukup tercengang. Jelas. Itu juga di luar dugaan mereka. Harta karun ilahi lonceng langit ternyata mengenal Kinfei yang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Desir. Momen berikutnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu berbalik tanpa peringatan apapun dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini, petik dua. Kempatnya saling menatap. Mengapa dia melarikan diri? Mungkinkah dia tahu maksudku? Kinfei yang mengerutkan kening. Ini terlalu aneh. Dia berkata dengan suara yang dalam, pedang malaikat maut, bantu kalahkan dia. Dentang. Setelah pedang malaikat maut membawa Kinfei yang dan tiga orang lainnya ke sini, pedang itu telah kembali ke laut Ki Kinfei yang. Pada saat ini, pedang itu segera muncul dan menyerang pria parubaya berpakaian hitam itu seperti kilat. Namun, pria parubaya berpakaian hitam itu tidak menunjukkan kepanikan apapun saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya, disertai aura dewa yang mengerikan, muncullah batang besi setebal lengan. Batang besi ini panjangnya lebih dari tiga meter dan berwarna merah seperti terbuat dari magma. Aura yang dipancarkannya adalah aura ilahi dari seorang penguasa. Dia benar-benar memiliki senjata soverein. Dia pasti memiliki makna hakiki dari sebuah hukum tertinggi. Seru daifuku. Kinfei yang melambaikan tangannya dan kuali penciptaan dan cermin void muncul. Dia berteriak, bantu kejar dia. Fakta bahwa pihak lain memiliki senjata soverein agak tidak terduga. Tanpa senjata soverein, akan mudah bagi pedang malaikat maut untuk membunuh pihak lain dengan kecepatannya. Akan tetapi, dengan senjata soverein, ceritanya berbeda. Terlebih lagi, senjata soverein milik pihak lain juga dalam kondisi puncaknya. Kecepatannya tidak akan lebih lambat dari pedang malaikat maut. Oleh karena itu, jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya, itu akan berlarut-larut selamanya. Begitu banyak senjata soverein, seperti yang diharapkan dari manusia yang lolos dari Raja Iblis Api Hitam. Tongkat Ilahi Sembilan Api, cepat! Pria Parubaya berpakaian hitam itu menoleh dan menatap pedang malaikat maut, cermin void, dan kuali penciptaan. Pupil matanya sedikit mengecil saat dia berteriak pada senjata penguasa di sebelahnya. Mendengar ini, Tongkat Ilahi Sembilan Api segera melilit Pria Parubaya berpakaian hitam dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Tidak bagus. Mata Azure Dragon meredup. Dengan kecepatan yang sama, tidak ada cara untuk mengejar pihak lainnya. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Namun, pada saat ini, terdengar ledakan tawa. Suara ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka mendonga dan melihat dua sosok, satu tua dan satu muda, berlari dengan kecepatan kilat. Kakak senior. Patriark leluhur. Qin Fei Yang tercengang. Mereka telah bertemu dengan leluhur darah dan ilmuwan gila di sini. Tapi itu tidak benar. Dia ingat bahwa leluhur darah dan ilmuwan gila telah pergi ke arah lain. Nenek moyang darah. Pada saat yang sama. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga berseru ketika dia melihat leluhur darah. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Bukan saja dia mengenalinya, tetapi dia juga mengenali leluhur darah. Pada saat yang sama. Leluhur darah juga terkejut, tetapi dia segera sadar kembali. Bola iblis ilusi muncul dan melesat ke arah pria parubaya berpakaian hitam itu. Ilmuwan gila itu pun mengeluarkan pengocok dan pedang merahnya. Kemunculan tiga senjata ilahi membuat ekspresi pria parubaya berpakaian hitam berubah. Tunggu. Ayo bicara. Dia buru-buru berhenti dan melihat ke arah kelompok Qin Fei Yang serta kelompok leluhur darah. Kamu cukup pintar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pedang kematian, kuali segala sesuatu, dan cermin kekosongan segera menyerbu ke depan dan mengepung pria parubaya berpakaian hitam itu. Qin Tua, sungguh suatu kebetulan. Ilmuwan gila itu terkekeh. Hentikan omong kosong itu. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu juga datang ke sini untuk mengambil harta karun mereka berlima? Qin Fei Yang curiga. Benarkah ada harta karun di sini? Ilmuwan gila dan leluhur darah saling berpandangan dengan kaget. Sudah kuduga. Qin Fei Yang bergumam. Tongkat penakluk iblis pasti telah memberitahu Ilmuwan gila dan leluhur berdarah. Ilmuwan gila itu buru-buru berkata, Jangan diam saja. Katakan pada kami, apakah ada banyak miniatur Dharma? Ya. Tapi kau terlambat satu langkah. Semuanya telah jatuh ke tanganku. Qin Fei Yang tersenyum puas. Sialan. Kami datang jauh-jauh ke sini, tapi kau mendahului kami. Tidak. Bagaimana kamu tahu ada harta karun di sini? Cermin Yin yang sepertinya tidak mengenal mereka berlima. Ilmuwan gila itu mengerutkan kening. Kami di sini hanya untuk mencoba keberuntungan kami. Saya tidak menyangka akan seberuntung itu. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, bukankah kita datang jauh-jauh ke sini tanpa tujuan? Ilmuwan gila itu menoleh pada leluhur darah dan bertanya. Leluhur darah tersenyum pahit. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tak lama setelah kami berpisah denganmu, Tongkat penakluk iblis tiba-tiba memberitahu kami bahwa kalian berlima menyembunyikan banyak miniatur hukum, jadi kami bergegas tanpa henti. Kami pikir kau tidak tahu, tetapi kami tidak menyangka kau akan mendahului kami. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan datang. Ilmuwan gila itu melotot marah ke arah Qin Fei Yang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang menyuruh kita menjadi pintar? Yun Zi Yang tertawa dan tidak menyembunyikan rasa puasnya. Ilmuwan gila itu melotot marah ke arah Yun Zi Yang, lalu melirik ke arah kekosongan di belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mengapa aku tidak melihat serigala bermata putih dan yang lainnya? Tanyanya curiga. Setelah kamu pergi, mereka berdua juga melarikan diri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mereka tidak akan kembali lagi nanti, kan? Ilmuwan gila itu terkejut. Karena pedang Frost Paro dan Lonceng Phoenix ada di tangan Putri Huofeng. Pedang Frost Paro dan Lonceng Phoenix merupakan senjata ilahi berdaulat milik mereka berlima, jadi mereka pasti tahu segalanya tentang mereka berlima seperti tongkat penakluk iblis. Itu bukan hal yang mustahil. Qin Fei Yang berpikir sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya kita telah terikat oleh surga. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya. Ehem. Pria parubaya berpakaian hitam yang dikelilingi di tengah terbatuk-batuk kering. Dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata tanpa daya, bisakah kalian sedikit menghormatiku? Aku bukan udara. Hah. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan kaget. Dia mengeluh. Mayat hidup ini agak menarik. Baiklah, kami akan menghormatimu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Jika kamu bekerja sama dengan kami, kami bahkan mungkin memberimu banyak uang. Harta benda. Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Keberuntungan apa yang dapat diberikan kepadanya oleh seorang anak yang bahkan belum memahami tujuan akhir dari hidupnya. Qin Fei Yang bertanya, mengapa kamu mengenal aku dan Patriark? Ini. Saya. Pria parubaya berpakaian hitam itu ragu-ragu. Kamu tidak mau bekerja sama. Niat membunuh melonjak di mata leluhur darah. Bekerja sama, bekerja sama. Pria parubaya berpakaian hitam itu menganggup cepat dan tersenyum. Itu karena Raja Iblis. Raja Iblis. Mereka saling berpandangan dan kebingungan di wajah mereka bertambah. 3.777. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata, setengah bulan yang lalu, Raja Iblis memerintahkan semua mayat hidup dan senjata penguasa di perbendaharaan ilahi lonceng langit untuk membunuh siapapun yang melihatmu. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Tampaknya Raja Ilahi kekacauan dan sembilan Raja Iblis telah memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Qin Fei Yang bertanya, jadi kau datang ke sini untuk memberitahu tongkat penakluk Iblis dan yang lainnya agar membunuh kami. Ya. Selain saya, ada banyak orang lain yang menyebarkan berita ini. Lagi pula, ini perintah dari sepuluh Raja Iblis. Kami tidak berani menentangnya, jadi kami tidak punya pilihan lain. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendesah. Kau berkata begitu karena kau ingin aku melepaskanmu, kan? Qin Fei Yang terkekeh. Ya, ya. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Dia mengutuk nasib buruknya dalam hati. Dia telah bertemu orang-orang ini segera setelah dia pergi. Qin Fei Yang tertawa dan menghiburnya, jangan gugup. Aku tidak akan menyakitimu untuk saat ini, dan aku berkata aku akan memberimu keberuntungan. Keberuntungan apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu bingung. Qin Fei Yang mengeluarkan kotak giyok dan mengeluarkan pil pemecah penghalang mayat hidup. Hah? Kapan kamu menyempurnakan benda ini? Si orang gila terkejut. Setelah kamu pergi. Qin Fei Yang tersenyum. Dari mana kamu mendapatkan api pil dan tungku? Si orang gila merasa bingung. Saya tidak menemukannya. Aku menggunakan api iblis netherworld. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Kakak seniornya dan leluhur-leluhur bahkan lebih lambat darinya. Apa? Sekarang kau bisa memasuki dunia kura-kura hitam. Si gila dan leluhur darah terkejut. Batuk, batuk. Yun Zi Yang tersedak saat mendengar ini. Mereka masih tidak mengerti otak macam apa yang mereka miliki. Daifuku dan Azure Dragon juga tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ada apa dengan ekspresimu? Si gila mengangkat alisnya. Yun Zi Yang berkata dengan tak berdaya, Saudaraku, kastil itu bahkan tidak berada di dunia penyu hitam, jadi untuk apa pergi ke sana? Ah! Si gila menatap Yun Zi Yang. Pikirannya tidak memikirkan hal ini. Leluhur darah juga menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, leluhur darah menepuk kepalanya sambil menunjukkan ekspresi malu. Bagaimana dia bisa mengabaikan hal ini? Tak disangka reputasinya yang termasyur telah hancur begitu saja. Yun Zi Yang dan yang lainnya pasti menertawakannya sekarang. Kakak kamu. Otak kita pasti mengalami korsleting. Memalukan sekali. Si gila akhirnya tersadar dan mengumpat dengan marah. Tria parubaya berpakaian hitam itu menatap ke arah sekelompok orang. Ia merasa tidak berdaya dan mengabaikannya lagi. Qin Fei Yang menatap leluhur darah dan ilmuwan gila sambil tersenyum masam. Aku baru menyadarinya karena peringatan Yun Zi Yang. Dua kata, benar-benar bodoh. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu empat kata. Yun Zi Yang mengingatkannya karena niat baik. Aku tahu. Orang gila itu melotot marah padanya. Yun Zi Yang tidak marah dengan sikap si gila. Sebaliknya, dia malah merasa lebih bangga. Qin Fei Yang, si gila, dan leluhur darah, orang macam apakah mereka? Bisa dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun di alam awan langit yang tidak takut pada mereka. Terutama Qin Fei Yang, yang mengaku sempurna, tetapi sekarang dia telah melakukan kesalahan tingkat rendah. Melihat ekspresi marah mereka, itu benar-benar enak dipandang. Ehem. Pria parubaya berpakaian hitam itu terbatuk dan mencoba menunjukkan kehadirannya. Dia sangat tertekan. Apakah kehadirannya begitu lemah? Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Melihat pria parubaya berpakaian hitam yang tertekan itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Minum pil ini. Qin Fei Yang melemparkan pil pemecah penghalang mayat hidup kepada pria parubaya berpakaian hitam. Apa itu? Pria parubaya berpakaian hitam itu meraih pil pemecah penghalang mayat hidup, sambil merasa sedikit gugup. Pil pemecah penghalang mayat hidup ini memancarkan Qin Yang murni yang amat mengerikan. Qin Yang murni adalah musuh bebuyutan mayat hidup. Karena tubuh mayat hidup dipenuhi oleh yinki jahat. Jangan takut. Mungkin itu akan baik untukmu. Qin Fei Yang tersenyum. Mungkin. Pria parubaya berpakaian hitam itu tampak sedih. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat tidak dapat diandalkan? Apa gunanya ragu bagi seorang pria? Paling-paling, kau akan mati. Tongkat Ilahi Sembilan Api membencinya. Jika kamu mampu melakukannya, lakukan saja. Pria parubaya berpakaian hitam itu melotot ke arah tongkat Ilahi Sembilan Api. Jika aku punya mulut, kenapa aku harus bicara omong kosong padamu? Tongkat Ilahi Sembilan Api mendengus. Kalau begitu, berhentilah bicara omong kosong. Pria parubaya berpakaian hitam itu melotot marah. Kau tidak ingin aku mengatakan beberapa patah kata padamu. Kamu terlalu sombong. Tongkat Ilahi Sembilan Api tertawa dengan marah. Mengapa kalian bertengkar? Qin Fei Yang dan yang lainnya terdiam. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu mendengus dan menatap pil penghancur penghalang mayat hidup. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ya, ya, ya. Inilah keberanian seorang pria. Qin Fei Yang itu, jika dia mati secara tidak sengaja, kamu harus membiarkanku pergi. Sebenarnya aku tidak mengenalnya. Itu, Raja Dewa Kekacauan Primal, Sepuluh Raja Iblis Agung, mereka tidak ada hubungannya denganku. Kata Tongkat Ilahi Sembilan Api kepada Qin Fei Yang. Bajingan, kalau aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Ketika lelaki setengah bayah berpakaian hitam itu mendengar ini, dia menjadi sangat marah hingga dia meraung. Kamu pikir kamu manusia? Tidak, kau bukan manusia. Kau mayat hidup, tidak ada bedanya dengan hantu. Jiwa Ilahi Sembilan Api tertawa. Dasar Bajingan. Pria Parubaya berpakaian hitam itu hampir menjadi gila. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Mengapa senjata penguasa harta karun Ilahi lonceng langit semuanya seperti ini? Tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Ah! Pria Parubaya berpakaian hitam yang sedang marah tiba-tiba menjerit. Dia tidak hanya membuat tongkat Dewa Sembilan Api itu mundur, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap Pria Parubaya berpakaian hitam itu. Pria Parubaya berpakaian hitam itu memegangi kepalanya, seluruh wajahnya bengkok dan cacat, seolah-olah dia menderita siksaan yang tidak manusiawi. Dia meraung kesakitan, pil macam apa yang kau berikan padaku? Qin Fei Yang tidak menjawab, pandangannya tertuju pada Pria Parubaya berpakaian hitam itu. Di permukaan, lelaki setengah Baya berpakaian hitam itu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun, tetapi dia dapat merasakan bahwa aura mayat hidup yang tersembunyi dalam diri lelaki setengah Baya berpakaian hitam itu sedang dilahap oleh energi pil terobosan mayat hidup. Segera, Pria Parubaya berpakaian hitam juga memperhatikan hal ini. Meskipun masih terasa sangat sakit, hatinya tak kuasa menahan rasa tak percaya. Itu benar-benar melahap aura kematian dalam tubuhnya. Pil macam apa ini, hingga memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Dan segera setelahnya, dia menjadi bersemangat. Kalau aura kematian dalam tubuhnya dilahap habis oleh tenaga pil ini, bukankah dia akan mampu menyingkirkan tubuh mayatnya dan menjadi manusia hidup yang sebenarnya? Jika memang begitu, itu sungguh merupakan keberuntungan baginya. Kemudian, dia duduk bersila di udara, menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang membuatnya ingin mati. Kinfei yang tidak asing dengan situasi ini. Saat itu, ketika teratai api meminum pil terobosan mayat hidup, situasinya juga sama. Selain itu, mungkin akan ada kesengsaraan surgawi nanti. Nampaknya efektif. Leluhur darah berjalan ke sisi Kinfei yang dan menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan penuh harap. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sampai akhir. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Dia pun menantikannya. Karena ini terkait dengan modal untuk bernegosiasi dengan Raja Ilahi Kekacauan di masa mendatang. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika itu benar-benar berguna, itu mungkin tidak dapat berdamai dengan Raja Kekacauan Ilahi. Bagaimanapun, kita telah membunuh Ratu Api. Apa? Kau telah membunuh Ratu Api? Tongkat Dewa Jiuyian secara tidak sengaja mendengar ini dan langsung berseru kaget. Pria parubaya berpakaian hitam yang duduk bersila di udara tidak tega untuk mempedulikan hal lain, tetapi suara Tongkat Dewa Jiuyian terlalu keras. Sulit untuk tidak mendengarnya dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Apakah ini nyata? Itu benar-benar dapat membunuh Ratu Api? Orang gila itu mendonga ke arah Tongkat Ilahi Jiuyian dan mengangkat alisnya sedikit. Jangan lihat aku. Aku tidak mendengar apapun. Itu benar. Tongkat Dewa Jiuyian buru-buru berseru. Melihat mata orang gila itu, orang dapat tahu bahwa ia ingin membungkam mereka. Jangan biarkan lolos. Orang gila itu diam-diam mengirimkan suaranya ke pedang tanatos dan senjata ilahi dominator lainnya. Sebelum memastikan bahwa pil penghancur penghalang mayat hidup itu berguna, kematian Ratu Api tidak boleh terbongkar. Jika tidak, rencana yang telah mereka tetapkan sebelumnya tidak akan dapat dilaksanakan. Rencana awal mereka adalah membiarkan pedang ajaib api menyelamatkan Li Feng dan ketiga senjata ilahi dominator. Dan rencana ini harus dilaksanakan karena Raja Ilahi Kekacauan masih belum mengetahui tentang kematian Ratu Api. Belum tentu. Betapapun kuatnya Ratu Api, dia hanyalah bawahan dari Raja Ilahi Kekacauan. Mundur selangkah, bahkan jika Ratu Api memiliki pengaruh di hati Raja Kekacauan Ilahi, aku yakin bahwa jika Raja Kekacauan Ilahi harus memilih, ada kemungkinan besar dia akan memilih pil penghancur penghalang mayat hidup. Kinfei yang melirik tongkat ilahi Jiu Yan dan merenung. Karena tongkat ilahi Jiu Yan sudah mengetahuinya, maka wajar saja tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, satu hal yang pasti, nasib tongkat dewa Jiu Yan sudah ditentukan. Tongkat itu akan menyerah atau hancur, karena Kinfei yang tidak akan membiarkan bahaya tersembunyi seperti itu ada. Ledakan. Sesaat berlalu, tiba-tiba, petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa. Awan darah membubung tinggi, menyebabkan dunia yang awalnya redup seketika berubah menjadi merah darah. Kesengsaraan Surgawi. Tongkat dewa Jiu Yan terkejut. Kinfei yang dan yang lainnya juga menatap ke langit. Kesengsaraan Surgawi telah turun, apakah itu berarti pil penghancur penghalang mayat hidup benar-benar manjur? Akan tetapi, mengapa kesengsaraan Surgawi ini berbeda dari kesengsaraan Surgawi Teratai Api? Kinfei yang teringat bahwa kesengsaraan Surgawi dari Teratai Api saat itu adalah guntur api, tetapi sekarang adalah guntur darah. Selain itu, kekuatan Surgawi dan kekuatan penghancur yang dipancarkannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kesengsaraan Surgawi Teratai Api. Mengapa ada kesengsaraan Surgawi? Tria Parubaya berpakaian hitam itu juga terkejut. Saat kesengsaraan Surgawi muncul, kekuatan Surgawi yang mengerikan terkunci erat padanya, yang menunjukkan bahwa kesengsaraan Surgawi muncul karena dia. Jangan panik. Mungkin setelah kesengsaraan Surgawi, kau bisa membuang tubuh mayat hidupmu. Kinfei yang berteriak. Bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal seperti, mungkin dan, mungkin. Tidak bisakah kamu lebih yakin? Tria Parubaya berpakaian hitam itu hendak menangis. Dia bahkan tidak tahan dengan Ki yang murni dari pil penghancur penghalang mayat hidup, apalagi kesengsaraan Surgawi. Kesengsaraan Surgawi dapat menghancurkan semua hal jahat. Para mayat hidup paling takut dengan kesengsaraan Surgawi. Sekarang, dia benar-benar diminta untuk menghadapi kesengsaraan Surgawi. Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Dulu ada seseorang di sekitarku yang mencobanya dan berhasil membuang mayat-mayatnya. Namun, situasi mayat hidup di perbendaharaan ilahi lonceng langit sedikit berbeda dengannya, jadi aku tidak bisa memastikannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Momong-momong, mereka semua undet, kan? Selama mereka masih hidup, itu seharusnya efektif. Demi menyingkirkan tubuh undetku, aku akan berjuang sekuat tenaga hari ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan meraung ke langit. 3778 Retakan Disertai suara keras, petir berwarna darah menyambar awan dan meraung. Meskipun pria parubaya berpakaian hitam itu sudah siap, dia tidak dapat menahan kepanikan saat melihat petir menyambar. Hal ini karena petir merupakan hal yang paling menakutkan bagi para mayat hidup. Tidak ada hal lain yang seperti itu. Tapi pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Kesengsaraan surgawi tidak akan lenyap karena dia. Dia hanya bisa menguatkan diri dan menunggu petir menyambar. Ledakan. Dalam sekejap, kesengsaraan surgawi turun dan menenggelamkannya. Saya tidak takut. Sebelum petir menyambar, lelaki setengah bayat berpakaian hitam itu meraung seolah sedang memberi semangat pada dirinya sendiri. Ah! Tepat saat dia tenggelam oleh petir, terdengar teriakan. Itu terlalu menyakitkan. Seluruh tubuhnya terasa seperti dipotong oleh pisau. Kulitnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Padahal, rasa sakit pada tubuh fisiknya tidaklah seberapa, terutama pada jiwanya. Jiwa mayat hidup bahkan lebih takut dengan kesengsaraan surgawi. Itu tidak berlebihan. Seberapapun kuatnya jiwa mayat hidupmu, ia takkan mampu menghalangi serangan kesengsaraan surgawi. Karena kesengsaraan surgawi merupakan musuh terbesar dan tujuannya adalah untuk menghapus keberadaan seperti dirimu. Di masa lalu, saat teratai api meminum pil penghancur penghalang mayat hidup, bocah nakal itu berulang kali menghentikannya. Karena kesengsaraan mayat hidup sama halnya dengan menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Meskipun pada akhirnya, dengan bantuan Qin Fei Yang dan kastil kuno, teratai api berhasil mengatasi kesengsaraan. Namun bagi mereka, seluruh proses mengatasi kesengsaraan adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ingat lagi. Karena itu terlalu menakutkan. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka geli. Kesengsaraan surgawi pertama menyebabkan pria paru bayah berpakaian hitam menderita cedera yang tak terhapuskan. Kesengsaraan surgawi kedua dan ketiga tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk bernapas dan turun. Sekitar sepuluh napas berlalu. Kesengsaraan surgawi kesembilan berakhir. Haha. Tidak apa-apa. Meskipun lelaki setengah bayah berpakaian hitam itu penuh luka dan berlumuran darah, dia tidak dapat menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang menatap pria paru bayah berpakaian hitam itu dengan bingung. Sudah sejauh mana dia melangkah dan dia sudah begitu bangga. Tunggu. Dia tidak mungkin berpikir bahwa hanya ada sembilan kesengsaraan surgawi. Kata si gila dengan ekspresi aneh. Hah. Kinfei yang tercengang. Melihat ekspresi pria paru bayah berpakaian hitam itu, dia mungkin benar-benar berpikir bahwa hanya ada sembilan kesengsaraan surgawi. Bukankah kesengsaraan surgawi biasanya hanya ada sembilan? Daifuku curiga. Kesengsaraan surgawi yang normal memang hanya memiliki sembilan baut, tetapi apakah kesengsaraan mayat hidup merupakan kesengsaraan surgawi yang biasa? Orang gila itu terkekeh. Ada berapa banyak kesengsaraan surgawi? Daifuku curiga. Sembilan puluh sembilan. Orang gila itu memamerkan giginya. Apa? Daifuku tercengang. Sebenarnya ada total sembilan puluh sembilan kesengsaraan surgawi. Mulut Yunzi yang berkedut. Sembilan puluh sembilan rentetan kesengsaraan surgawi. Belum lagi mayat hidup, bahkan orang yang hidup seperti mereka pun akan merasa sulit untuk menanggungnya. Dia menatap pria setengah bayah berpakaian hitam itu lagi. Dia mengira bahwa kesengsaraan surgawi telah benar-benar berakhir. Dia berdiri dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, kesengsaraan surgawi belaka bukanlah apa-apa. Itu bukan masalah besar. Haha. Kinfei yang dan si orang gila merasa geli. Orang ini memang agak imut. Pria parubaya berpakaian hitam dengan bangga berjalan menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Jangan pergi ke sana. Melihat ini. Ekspresi Suezu, Daifuku, Azure Dragon, dan Yunzi yang tiba-tiba berubah saat mereka buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sungguh lelucon. Kesengsaraan surgawi belum berakhir. Mereka tidak ingin terserang kesengsaraan surgawi. Apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu bingung. Lihat sendiri. Yunzi yang menunjuk ke langit, tak bisa berkata apa-apa. Tidakkah dia melihat bahwa awan kesengsaraan belum menghilang? Pria parubaya berpakaian hitam itu mendongak dengan curiga. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Bukan saja awan kesengsaraan tidak lenyap, tetapi ia juga sedang menyiapkan kesengsaraan surgawi yang bahkan lebih mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap langit dengan bingung. Bukankah biasanya ada sembilan kesengsaraan surgawi? Mengapa awan kesengsaraan tidak menghilang? Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi yang kesepuluh? Kesengsaraan mayat hidup memiliki total sembilan puluh sembilan kesengsaraan surgawi. Kamu bisa menahannya perlahan-lahan. Si gila tersenyum mengejek. Sembilan puluh sembilan. Mata lelaki setengah baya berpakaian hitam itu melebar dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Sembilan kesengsaraan surgawi adalah akhir. Tetapi dia tidak menyangka jumlahnya menjadi sembilan puluh sembilan. Ada sembilan puluh sembilan kesengsaraan surgawi, dan dia baru melewati yang kesembilan. Dengan kata lain, dia baru melewati sepersepuluhnya. Jangan mempermainkanku seperti ini. Sembilan kesengsaraan surgawi seharusnya sudah cukup. Lelaki setengah baya berpakaian hitam itu memperlihatkan ekspresi getir saat dia buru-buru duduk bersila untuk menghadapi kesengsaraan surgawi ke-sepuluh. Ledakan. Kesengsaraan surgawi ke-sepuluh akhirnya jatuh, dan kekuatannya telah berubah. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi ke-sembilan, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Ketika kesengsaraan surgawi jatuh, pria parubaya berpakaian hitam itu langsung berteriak saat dia terlempar ke tanah di bawahnya. Tubuhnya hampir tercabik-cabik. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-sebelas pun menyusul. Pria parubaya berpakaian hitam itu amat ketakutan. Hanya ada sebelas kesengsaraan surgawi, dan masih ada lebih dari delapan puluh. Bagaimana dia bisa bertahan? Datang dan bantu. Dia buru-buru menatap tongkat ilahi sembilan api. Saya tidak mengenalmu. Jawab jiwa ilahi sembilan api dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar bajingan. Pria parubaya berpakaian hitam itu sangat marah. Ledakan. Saat kesengsaraan surgawi terus berjatuhan, tubuhnya perlahan hancur, hanya menyisakan jiwa mayat hidupnya. Kinfei Yang, Suezu, bantu aku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Jiwa mayat hidup itu sangat ketakutan. Dibandingkan membantumu, aku lebih tertarik pada jiwa mayat hidupmu. Sang leluhur darah tertawa ketika pusaran merah darah muncul di antara kedua alisnya. Kinfei Yang menatap dahi leluhur darah dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kalau saja lelaki setengah baya berpakaian hitam itu bukan subjek ujiannya, leluhur darah pasti sudah melahap jiwa mayat hidup lelaki setengah baya itu. Ledakan. Kesengsaraan surgawi lainnya terjadi, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia yang mengarah langsung ke jiwa mayat hidup. Tidak. Jiwa mayat hidup meraung. Kinfei Yang memandang senjata suci milik para penguasa dan berkata, Bantu dia. Dia tidak menginginkan prosesnya, tetapi hasil akhirnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu harus berhasil. Lagi pula, hanya dengan begitulah dia bisa membuktikan apakah pil pemecah pedang jiwa mayat hidup efektif terhadap mayat hidup. Dentang. Senjata ilahi terbangun dan melayang di atas jiwa mayat hidup. Terima kasih. Jika aku benar-benar bisa terlahir kembali pada akhirnya dan membuang tubuh undetku, aku pasti akan membalas budimu. Jiwa mayat hidup bergemuruh kegirangan. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Kinfei Yang tersenyum tipis. Dari nada bicaramu, sepertinya kau meremehkanku. Biar ku beritahu, jangan remehkan aku. Aku seorang ahli yang telah menguasai dua misteri tertinggi. Kata jiwa mayat hidup dengan bangga. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia masih ingin pamer di saat seperti ini? Kamu tidak percaya padaku. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Kata jiwa yang tak mati. Bukan hanya Kinfei Yang, bahkan senjata ilahi seperti pedang tanah tos pun terdiam tak bersuara. Tidak bisakah Anda melihat situasinya dengan jelas? Bisakah Anda bersikap sedikit lebih serius saat mengalami masa kesengsaraan? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Misteri tertinggi yang saya kuasai adalah hukum pembantaian dan hukum waktu. Jika Anda tidak percaya, saya akan menunjukkannya nanti. Jiwa mayat hidup tampak sangat prihatin dengan ketidakpercayaan semua orang. Hentikan omong kosong itu. Cepatlah dan fokuslah pada kesengsaraan. Pedang tanah tos berteriak. Tidakkah kalian membantuku? Sang jiwa mayat hidup tersenyum canggung. Jika kau terus bicara omong kosong, apakah kau pikir kami masih akan menolongmu? Pedang tanah tos mendengus dingin. Baiklah, oke, oke, aku akan diam, aku akan diam. Jiwa mayat hidup itu menganggup berulang kali. Mengapa dia terdengar seperti orang yang cerewet? Orang gila itu mengerutkan kening. Dia selalu banyak bicara. Yun Ziyang menggelengkan kepalanya. Itulah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu selama masa kesengsaraan. Dengan bantuan berbagai senjata ilahi, kesengsaraan menjadi mudah. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu, tampaknya tidak mampu menghancurkan pertahanan berbagai senjata ilahi. Saat itu, ketika kamu membantu teratai api mengatasi kesengsaraan, apakah itu juga semudah itu? Orang gila itu curiga. Tentu saja itu tidak mudah. Aku bukan senjata ilahi. Tetapi saat itu, ketika kesengsaraan terakhir terjadi di alam surga, kastilah yang membantu. Pada saat itu, kastil itu disegel oleh binatang kecil. Dia ingin menggunakan kesengsaraan ini untuk menghancurkan segelnya. Namun pada akhirnya, hanya retak kecil saja. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Maka tampaknya dengan kekuatan senjata ilahi, ia memang dapat membantu orang lain mengatasi kesengsaraan dengan mudah. Orang gila berbisik. Kastil yang disegel itu dapat dengan mudah menahan kesengsaraan terakhir dan menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk merobek segelnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa selama itu bukan kesengsaraan mereka sendiri, mereka dapat dengan mudah mengatasinya. Prosesnya sangat lancar. Akhirnya, kesengsaraan ke-99 tiba. Kekuatan surgawi yang dipancarkan oleh kesengsaraan ini tampaknya mampu menghancurkan dunia. Ledakan Saat kesengsaraan tiba, disertai dengan ledakan keras, pertahanan yang dibangun oleh pedang malaikat maut dan senjata ilahi lainnya hancur di tempat. Apa? Ekspresi Qin Fei yang dan yang lainnya berubah. Pada saat berikutnya, kesengsaraan itu menghantam tubuh senjata ilahi. Disertai suara ledakan yang menggetarkan bumi, retakan pun muncul pada tubuh pedang malaikat maut dan senjata ilahi lainnya di saat yang sama. Namun, pada akhirnya, senjata suci para penguasa berhasil menghalangi kesengsaraan surgawi. Setelah misi selesai, senjata ilahi dibawa ke Qin Fei yang dan yang lainnya. Qin Fei yang, leluhur darah, dan orang gila segera bertanya dengan khawatir, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Bukan hanya pedang malaikat maut, kuali segala hal, dan cermin void saja yang membantu. Ada juga pengocok ekor kuda, pedang merah, dan bola iblis ilusi. Seseorang harus tahu. Itulah ke-6 senjata ilahi dari senjata ilahi. Pertahanan yang dibentuk oleh 6 senjata ilahi berdaulat tidak mampu menahan serangan terakhir. Sebaliknya, 6 senjata ilahi berdaulat rusak parah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kuasa kesengsaraan terakhir. Tidak ada yang serius. Berkultifasilah sebentar saja. Pedang malaikat maut menjawab. Itu bagus. Qin Fei yang menghela napas lega. Tetapi kesengsaraan ini benar-benar menakutkan. Jika hanya ada satu atau dua senjata ilahi, saya khawatir mereka akan hancur saat itu juga. Kata ilusori demon orb dengan rasa takut yang masih tersisa. Meskipun mereka semua adalah senjata ilahi dari senjata ilahi, mereka belum pernah mengalami kesengsaraan orang mati seperti itu. Qin Fei yang menghela napas. Sebenarnya, aku khawatir tentang kesengsaraan saat kamu berevolusi di masa depan. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, kelompok senjata ilahi terdiam. Di masa lalu. Menurut pendapat Qin Fei yang, tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu, pasti ada cara untuk memblokirnya. Tapi sekarang. Saat dia melihat kekuatan kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan surgawi, keyakinannya pun goyah. Kesengsaraan orang mati yang terakhir saja sudah sangat mengerikan, apalagi kesengsaraan senjata ilahi itu sendiri. Saya takut. Evolusi kesengsaraan senjata ilahi tidak akan lebih lemah dari ini. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan membantu senjata ilahi ini jika saatnya tiba, tetapi sekarang tampaknya dengan tubuh daging dan darahnya, bagaimana dia bisa membantu. 3779 Tidak ada gunanya berpikir sebanyak itu sekarang. Mari kita tunggu sampai malapetaka surgawi mereka datang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menatap pedang dewa kematian yang terdiam dan senjata ilahi berdaulat lainnya, dan tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Evolusi Senjata ilahi berdaulat mana yang tidak menginginkannya. Tetapi justru karena mereka tidak memiliki keyakinan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, karena senjata ilahi berdaulat ini telah mengikutinya, maka dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu mereka. Pada saat ini, awan kesusahan di langit pun sirna dan tergantikan oleh awan emas yang membawa keberuntungan. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang menjadi semakin penuh harap. Astaga! Tidak lama setelah itu. Cahaya keemasan yang membawa keberuntungan turun dari langit, memancarkan aura suci dan menenggelamkan jiwa mayat hidup. Tatapan mata Qin Fei yang dan yang lainnya tertuju pada jiwa mayat hidup. Pemandangan ajaib segera muncul. Tubuh jiwa mayat hidup yang hancur sebenarnya mulai dibangun kembali dengan cepat. Lebih-lebih lagi. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kematian yang terkandung dalam jiwa mayat hidup juga dengan cepat dimurnikan oleh cahaya ilahi kemasan. Sekitar 10 napas berlalu. Tubuhnya direkonstruksi dan tubuh pria setengah baya berpakaian hitam itu berkedip dengan cahaya kemasan. Mereka tidak hanya tidak bisa merasakan sedikitpun aura mayat hidup, tetapi seolah-olah dewa telah turun, memancarkan aura suci. Ini harusnya sukses. Orang gila itu memandang Qin Fei yang dan bertanya. Sepertinya begitu. Qin Fei yang menganggup, masih sedikit ragu. Menata pria paru baya berpakaian hitam itu lagi. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan dengan mata terpejam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang bermandikan sinar matahari yang hangat. Di langit. Awan emas yang membawa keberuntungan pun berangsur-angsur menghilang. Desir. Saat cahaya kemasan keberuntungan di tubuhnya menghilang, pria paru baya berpakaian hitam itu akhirnya membuka matanya dan segera memeriksa situasinya sendiri dengan terkejut. Perlahan-lahan, dia menemukannya. Tidak ada jejak aura mayat hidup lagi di tubuhnya. Apakah ini berarti dia telah berhasil membersihkan aura mayat hidup dan berubah menjadi orang hidup? Bagaimana? Qin Fei yang dan yang lainnya mengelilinginya. Tampaknya sukses, tetapi juga tampak seperti. Pria paru baya berpakaian hitam itu juga tidak yakin. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Sepertinya apa? Katakan saja padaku, apakah ada aura mayat hidup di tubuhmu? Orang gila itu menatapnya dengan tidak senang. Saya yakin akan hal itu. Sekarang tidak ada aura mayat hidup. Kata pria paru baya berpakaian hitam itu. Apa kamu yakin? Orang gila bertanya. Iya. Pria paru baya berpakaian hitam itu mengangguk. Mendengar ini, Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Karena ini berarti pil penghancur penghalang mayat hidup itu efektif. Qin Fei yang menoleh ke leluhur darah dan tersenyum. Patriark, mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah leluhur darah dapat melahap jiwanya? Benar, benar, benar. Teknik rahasiamu itu hanya bisa melahap jiwa orang mati. Jika dia bisa dilahap, maka dia tetaplah jiwa yang tak mati. Tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan menjadi seperti kita, yaitu jiwa. Ini juga berarti bahwa dia sudah menjadi orang yang hidup. Orang gila itu mengangguk berulang kali. Leluhur darah merasa ini masuk akal, dan pusaran berwarna darah muncul di dalam hatinya. Lebih baik tidak. Melihat hal itu, lelaki setengah baya berpakaian hitam itu segera mundur. Dia merasa ini sedikit berbahaya. Orang gila itu berkata, tidakkah kau ingin memastikan apakah kau seorang mayat hidup atau bukan sekarang? Saya bersedia. Tapi pasti ada cara lain. Kata pria paru baya berpakaian hitam itu. Ini adalah cara yang paling langsung dan mudah. Cepatlah, jangan paksa kami untuk menyerang. Tunjukkan jiwamu. Orang gila mendesak dengan tidak sabar. Tidak. Pria paru baya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Jika dia masih berwujud jiwa yang tidak mati, bukankah itu sama saja dengan mengirim jiwanya ke mulut leluhur darah? Kamu gila. Kamu mau mati. Mata orang gila itu berkilat dingin. Mendengar ini, pria paru baya berpakaian hitam itu mengamati Kinfei yang dan yang lainnya. Dia terkekeh dan berkata, tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuhku sekarang. Lagi pula, senjata ilahi berdaulatmu telah rusak parah. Hah. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah dia berencana membakar jembatan setelah menyeberanginya? Melihat bahwa kau telah membantuku melewati kesengsaraan, aku akan berpura-pura tidak melihatmu kali ini dan tidak akan memberitahu Raja Dewa dan Sepuluh Raja Iblis. Namun lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Pria paru baya berpakaian hitam itu tertawa. Apakah kamu benar-benar akan membakar jembatan setelah melewatinya? Mata Kinfei yang berkilat dingin dan dia bertanya sambil tersenyum, jadi kami harus berterima kasih padamu. Tidak perlu, tidak perlu. Pria paru baya berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, anggap saja ini sebagai balasan atas pertolonganmu padaku. Bantuan ini sungguh berharga. Kinfei yang sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bantuan sangatlah berharga pada awalnya. Pria paru baya berpakaian hitam itu sama sekali tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Kinfei yang... Dia tertawa dan mendarat di samping tongkat dewa Jiwian. Kamu pintar. Tongkat dewa Jiwian tersenyum. Tentu saja. Pria paru baya berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Cerdas. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang dan menatap pria paru baya berpakaian hitam dan tongkat dewa Jiwian dengan curiga. Apa maksudmu? Sangat sederhana. Akulah yang tidak membiarkan tongkat ilahi Jiwian membantuku mengatasi kesengsaraan. Karena aku khawatir kesengsaraan itu akan merusaknya. Dan aku juga berharap kau tidak akan melihatku mati di tengah kesengsaraan itu dan pasti akan membantu. Pada akhirnya. Sesuai dengan dugaanku, semuanya sesuai dengan dugaanku. Pada saat ini, mata lelaki setengah baya berpakaian hitam itu berbinar dan dia tampak seperti seekor rubah tua. Kinfei yang berkata dengan sadar, Jadi selama ini kau berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Lagi pula, kau punya begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Aku harus memikirkan jalan keluarnya terlebih dahulu. Misalnya, sekarang senjata ilahi berdaulatmu telah rusak karena kesengsaraan, apakah menurutmu kau dapat menghentikanku dan tongkat ilahi Jiwian dengan kekuatanmu sendiri? Pria parubaya berpakaian hitam memandang Kinfei yang dan yang lainnya dengan bangga. Tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua. Namun, tampaknya Anda telah memilih target yang salah, berperan sebagai babi untuk memangsa harimau. Karena kami bukan macan kertas, kami macan sungguhan. Mata Kinfei yang memancarkan niat membunuh. Kecuali kastil kuno, semua senjata ilahi berdaulat di tubuhnya muncul. Dentang. Dalam sekejap. Senjata ilahi berdaulat mengelilingi pria parubaya berpakaian hitam dan tongkat ilahi Jiwian. Apa? Ekspresi pria parubaya berpakaian hitam dan tongkat ilahi Jiwian berubah. Ada begitu banyak senjata ilahi yang berdaulat. Bukankah kamu sangat pintar? Apakah Anda sangat perhitungan? Sekarang, izinkan saya mewawancarai Anda. Apakah Anda sudah menghitungnya? Orang bila itu memandang laki-laki setengah baya berpakaian hitam itu dengan tatapan mengejek. Pria parubaya berpakaian hitam itu memutar matanya dan tertawa. Kalian benar-benar menganggapnya serius. Aku hanya bercanda dengan kalian untuk menghidupkan suasana. Ya, ya, ya. Itu hanya candaan. Kalian tidak bisa marah hanya karena beberapa lelucon, kan? Tongkat Dewa Jiwian juga berkata. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan. Kedua orang ini benar-benar tahu cara mengubah kemudi sesuai arah angin. Karena ini hanya candaan, tentu saja kami tidak akan marah. Tetapi kami tidak bercanda dengan kalian. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan keluarkan jiwa ilahi untukku. Kata orang bila itu dengan dingin. Oke oke oke. Saya juga ingin mengonfirmasinya. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk sambil tersenyum ramah, tetapi hatinya terasa getir. Mengapa dia harus bertemu dengan orang-orang yang galak ini? Dia sungguh tidak beruntung. Dalam keputus asaannya, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menunjukkan jiwa ilahinya. Sebuah tangan berdarah segera terulur dari antara alis leluhur darah dan meraih jiwa ilahi pria parubaya itu. Qin Fei Yang dan Sigila menatap tangan berdarah itu dengan penuh harap. Tidak bisa melahap. Setelah beberapa saat, leluhur darah menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, keduanya sangat gembira. Tidak dapat melahap, maka itu adalah jiwa ilahi yang nyata. Mereka menyadari bahwa pria parubaya berpakaian hitam itu sekarang adalah orang nyata seperti mereka. Ketika tangan berdarah itu melepaskan jiwa ilahi, jiwa itu segera kembali ke tubuhnya. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan tubuhnya yang tidak mati. Di masa depan, siapakah yang berani mengatakan bahwa dia adalah mayat hidup? Namun tak lama kemudian, ia menyadari suasananya kurang tepat karena terlalu sunyi. Dia segera melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia memperhatikan. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dalam diam. Hatinya bergetar dan dia segera berkata sambil tersenyum menyanjung, Semuanya, mari kita bicara baik-baik. Kita semua adalah orang yang berakal sehat. Jika kita bisa berbicara dengan jelas, tolong jangan bertengkar. Qin Fei Yang dan yang lainnya masih tidak mengatakan apapun. Saudara-saudara, kumohon, akhirnya aku berhasil menyingkirkan tubuhku yang tidak mati dan belum merasakan nikmatnya menjadi orang yang hidup. Kumohon berbelas kasihlah. Sebenarnya, Anda juga telah melihat kesulitan saya. Ini sungguh tidak mudah bagi saya. Tolong beri aku kesempatan. Setidaknya biarkan aku meninggalkan seorang anak atau sesuatu di dunia ini untuk membantuku mewariskan warisanku. Lelaki setengah baya berpakaian hitam itu menangis dengan ingus dan air mata, tampak sangat sedih. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, sudut mulut mereka berkedut hebat. Dia baru saja menyingkirkan tubuhnya yang tak bernyawa dan dia sudah berpikir untuk punya anak. Itu benar-benar membuat mereka terdiam. Melihat tidak ada gunanya bersikap menyedihkan, lelaki parubaya berpakaian hitam itu buru-buru berkata, Bagaimana dengan ini? Aku punya tiga miniatur hukum di sini. Aku akan memberikannya padamu. Hmm. Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Melihat ini. Pria parubaya berpakaian hitam itu juga melihat harapan. Dia segera mengeluarkan tiga kotak besi dari cincin antar ruangnya, mengambil inisiatif untuk membuka segelnya, dan secara pribadi menyerahkannya kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia bahkan tidak perlu membuka kotak besi itu. Setelah segelnya rusak, tiga aura melonjak keluar. Dilihat dari auranya, itu seharusnya miniatur hukum kayu, hukum emas, dan hukum kegelapan. Seperti yang diharapkan. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya membuka tutupnya satu per satu, mereka melihat miniatur tiga hukum. Hadiah ini tidak buruk, kan? Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum patuh. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, menyingkirkan kotak-kotak besi itu tanpa ragu-ragu, lalu mengangkat kepala untuk menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dalam diam. Senyum pria parubaya berpakaian hitam itu membeku. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan dua kotak besi lagi, dan berkata dengan mata merah, hanya ini yang kumiliki. Aku akan memberikannya kepadamu. Saat segel dibuka, dua aura kuat muncul. Aura hukum waktu dan hukum melahap. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka segera mengambil kotak besi itu dan membukanya. Seperti yang diduga, itu adalah miniatur dari dua hukum terkuat. Miniatur lima hukum. Orang gila itu mentransmisikan suaranya, tenanglah, tenanglah. Kita semua adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Kita tidak bisa melepaskan prinsip kita hanya karena bantuan kecil ini. Ya, 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 prinsip itu sangat penting. Yun Zi Yang menjawab diam-diam. Kemudian, Qin Fei Yang menyimpan miniatur kedua hukum itu dan menatap pria parubaya berpakaian hitam. Hanya ini yang kumiliki. Kenapa kau tidak mencarinya sendiri? Pria parubaya berpakaian hitam itu dengan kesal mengeluarkan cincin interspasial dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. 3780 Qin Fei Yang melirik cincin alam semesta dan tidak mengambilnya. Karena dia bersedia mengambil inisiatif untuk menunjukkan cincin alam semesta kepadanya, maka tidak boleh ada miniatur hukum yang lain. Lalu apa yang kamu inginkan? Sekalipun kau membunuhku sekarang, aku tak bisa mengeluarkan apapun lagi. Pria parubaya berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dengan getir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa muram. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah menguasai makna hakiki dari hukum hakiki. Bagaimanapun, dia juga seseorang yang memiliki senjata kedaulatan. Namun sekarang, dia telah direndahkan ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Tahukah Anda apa prinsip kami? Orang gila itu tiba-tiba berbicara. Apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu menatapnya dengan bingung. Orang gila itu berkata, siapapun yang ingin menyakiti kami, kami tidak akan membiarkannya pergi. Ini kesalahpahaman besar, aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Lagi pula, kalian semua mendengarnya dengan telinga kalian sendiri. Aku tidak berencana untuk memberitahu Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis tentang keberadaan kalian. Pria parubaya berpakaian hitam itu buru-buru menjelaskan. Tetapi kamu berencana melawan kami. Kata orang gila. Ya, ya, ya. Ini salahku. Aku minta maaf. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita membutuhkan penegak hukum? Orang gila itu tersenyum dingin. Saya. Pria parubaya berpakaian hitam itu ingin menangis. Dia jelas bisa hidup dengan baik, jadi mengapa dia harus mencari kematian? Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihatkin Feyang dan yang lainnya. Dia tersenyum menyanjung, aku membayangkan mayat hidup. Dia pasti memiliki miniatur hukum. Benar-benar. Orang gila bertanya. Beraninya aku berbohong padamu. Menurut dugaanku, miniatur hukum yang ada padanya tidak boleh kurang dari milikku. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Apa kamu yakin? Si gila dan kin Feyang saling berpandangan dan bertanya kepada pria parubaya berpakaian hitam. Demi surga. Kalau tidak, kau boleh berbuat apa saja padaku. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan serius. He he. Orang gila itu tersenyum dan menatapkin Feyang dan yang lainnya. Sebenarnya, hal-hal seperti prinsip bisa didiskusikan. Sangat realistis. Yun Ziyang diam-diam membencinya. Baiklah. Kalau begitu, kau dan penipu ini bisa bersumpah. Orang gila itu memandang pria parubaya berpakaian hitam dan tongkat dewa sembilan api. Namaku tongkat dewa sembilan api, bukan tongkat dewa. Tongkat dewa sembilan api mengingatkan dengan hati-hati. Semuanya sama saja. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Yang mana? Tongkat ilahi sembilan api tidak mengerti. Dari mana semua omong kosong ini datang. Jika kau ingin hidup, cepatlah bersumpah. Orang gila itu berteriak dengan marah. Oke, oke, oke. Kami bersumpah. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Berhenti dulu. Sumpah yang ayahmu ingin kalian semua ucapkan bukanlah sumpah biasa. Aku akan mengajarimu. Lakukan saja apa yang aku katakan. Orang gila itu sudah tahu cara bersumpah darah. Ia meminta pria parubaya itu untuk mengambil setetes darah esensi dan pria parubaya itu pun melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimana dengan aku? Tongkat ilahi sembilan api itu mencurigakan. Ia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, jadi bagaimana ia bisa mengekstrak saripati darahnya. Gunakan roh artefakmu sebagai pemandu. Sekarang, kalian semua ikuti aku. Jangan lewatkan satu katapun. Mata orang gila itu penuh dengan ancaman. Dipahami. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk dan tersenyum. Orang gila itu berkata, aku bersumpah kepada surga bahwa aku akan selalu setia kepada Qin Fei Yang dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Aku juga akan mendengarkan perintah Qin Fei Yang tanpa syarat. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihancurkan oleh surga dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Loyalitas. Tongkat dewa sembilan api tercengang. Bukankah sumpah ini seharusnya menuntun mereka menemukan inti sari dari hukum? Bagaimana itu menjadi kesetiaan? Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kesetiaan adalah kesetiaan. Bagaimanapun, itu hanya berpura-pura menyelamatkan hidupku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan dihancurkan oleh surga? Itu benar. Tongkat dewa sembilan api tersenyum. Karena itu, pria parubaya berpakaian hitam dan tongkat dewa sembilan api mengucapkan sumpah darah tanpa melewatkan satu katapun. Saat kata terakhir diucapkan, awan darah bergulung di langit. Dua sumpah turun dan menyatu ke dalam tubuh pria parubaya berpakaian hitam dan tongkat dewa sembilan api. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, lelaki parubaya berpakaian hitam dan tongkat dewa sembilan api terkejut. Dua orang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu telah ditipu. Cermin Void memandang ke bawah ke arah mereka. Berkomplot melawan. Apa maksudmu? Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap cermin Void dengan curiga. Ini adalah sumpah darah. Itu akan menjadi kenyataan. Dan itu dapat membunuh senjata ilahi berdaulat kita. Kalau tidak, apakah menurutmu kita akan dengan senang hati menemani mereka berlarian? Void mirror mencibir. Apa? Mendengar ini, ekspresi pria parubaya berpakaian hitam itu berubah. Tongkat dewa sembilan api juga tidak percaya. Itu sebenarnya sumpah yang akan menjadi kenyataan. Void mirror tertawa dan berkata, dengan otakmu, kau masih ingin mempermainkan mereka. Simpan saja. Dua saudara, kalian tidak bisa menipu kami seperti ini. Kami sangat baik, bagaimana kalian bisa tega melakukan ini? Pria parubaya berpakaian hitam itu buru-buru menatap Kinfei Yang dan Frenzy, seolah-olah dia adalah istri kecil yang dirugikan. Tidak bisakah pria dewasa membuat kita jijik? Menatap mata lelaki setengah baya berpakaian hitam itu, mereka merinding di sekujur tubuh. Adapun jenis apa? Persetan dengan itu. Jika anda masih baik, maka tidak ada orang jahat di dunia ini. Mari kita bahas. Pria parubaya berpakaian hitam itu tersenyum. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Frenzy melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Kinfei Yang, sambil berkata sambil tersenyum licik, panen kali ini seharusnya cukup bagus, kan? Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin Kinfei Yang tidak tahu apa yang dipikirkan Frenzy. Namun dia tidak mengatakannya dan hanya pura-pura bodoh. Apakah itu menarik? Cepatlah, mari kita lihat. Frenzy mendesak. Kinfei Yang meliriknya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian memanggil kastil kuno itu. Kastil kuno itu melayang di udara dan membuka pintunya. Frenzy langsung berlari masuk dan melihat ada lima belas kotak besi di aula. Air liurnya hampir menetes. Jangan bergerak. Ini bukan hanya untukku saja. Semua orang punya bagian. Kinfei Yang buru-buru berkata. Mendengar ini, wajah Yunzi Yang menunjukkan sedikit senyuman. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak melupakannya. Daifuku juga menantikannya. Kalau setiap orang mendapat bagian, apakah itu berarti dia juga mendapat bagian? Kelompok itu memasuki aula satu demi satu dan duduk mengelilingi meja. Kinfei Yang meletakkan lima kotak besi yang diberikan pria parubaya berpakaian hitam itu di atas meja kopi. Total ada 20 kotak besi, yang merupakan lambang dari 20 hukum. Ini benar-benar panen yang besar. Yunzi Yang menatap Kinfei Yang dan mendesak, cepat dan lihat intisari hukum apa yang ada di tujuh kotak yang kita temukan. Mengapa kalian semua begitu cemas? Kinfei Yang tidak berdaya. Apakah kamu pikir semua orang setenang kamu? Yunzi Yang mengerutkan bibirnya. Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa. Sejujurnya, dia juga tidak bisa tenang. Dia hanya relatif tenang. Bagaimanapun, itu adalah lambang dari 20 hukum. Dan itu diperoleh dengan sekali jalan. Hal baik seperti itu mungkin hanya akan muncul dalam mimpi mereka. Namun sekarang, hal itu sudah ada di depan mata mereka. Terkadang, seseorang harus mengakui bahwa keberuntungan itu sungguh luar biasa. Ini senjata Soverein yang lain. Pria parubaya berpakaian hitam berdiri di luar pintu dan mengamati kastil kuno itu. Dia bahkan lebih terkejut. Mereka benar-benar telah menaklukkan begitu banyak senjata Soverein di Skybell Divine Tracer. Tidak heran bahkan Divine King of Primal Chaos secara pribadi memerintahkan untuk memburu mereka. Dia berpikir. Semua senjata penguasa ditundukkan oleh Qin Fei Yang dan yang lain dalam harta karun ilahi lonceng langit. Di aula, Qin Fei Yang membuka kotak besi itu satu demi satu. Dia sangat terkejut ketika mendapati bahwa di antara ketujuh inti hukum, sebenarnya ada dua hukum tertinggi. Hukum-hukum tersebut adalah hukum api, hukum kegelapan, hukum cahaya, hukum pedang, hukum pembantaian, hukum melahap, dan hukum waktu. Biar aku hitung. Awalnya, di dalam berangkas harta karun lelaki tua berjubah hitam itu, kami menemukan hukum api, hukum cahaya, hukum pedang, hukum kehancuran, dan hukum ruang waktu. Lalu, kami menemukan hukum bumi, hukum emas, dan hukum kematian di berangkas harta karun orang lain. Baru saja, orang yang bersekongkol melawan kita memberi kita lima inti hukum, hukum kayu, hukum emas, hukum kegelapan, dan dua hukum tertinggi. Akhirnya, dengan tujuh inti hukum ini. Artinya, kali ini kita memperoleh dua lambang hukum api, dua lambang hukum kegelapan, dua lambang hukum cahaya, dua lambang hukum pedang, satu lambang hukum pembantaian, dua lambang hukum logam, satu lambang hukum kayu, dan satu lambang hukum tanah. Ini adalah inti dari tiga belas hukum biasa. Lambang dari hukum tertinggi adalah hukum ruang, hukum kehancuran, hukum waktu, hukum melahap, dan hukum kematian. Dua yang tersisa. Yun Ziyang menghitung sampai di sini, lalu menoleh ke arah Qin Feiyang dan berkata, coba lihat dua inti sari hukum tertinggi yang baru saja dia berikan kepada kita. Qin Feiyang membuka kotak giyok, dan lambang hukum kehidupan dan ruang waktu pun muncul. Sekarang, ada dua lambang ruang waktu dan satu lambang kehidupan. Ringkasan tujuh hukum tertinggi sungguh menarik. Yun Ziyang sangat bersemangat. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, sekarang, mari kita bahas cara mendistribusikannya. Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kata leluhur darah. Dipahami. Qin Feiyang mengangguk. Dalam kasus apapun, leluhur darah dapat mengandalkan melahap jiwa orang mati untuk memperkuat hukumnya. Yang paling penting adalah saat ini, kecuali Daifuku, tidak ada seorang pun yang menjadi orang luar, jadi leluhur darah tentu saja tidak akan memperjuangkannya. Mengenai masa depan. Ketika leluhur darah meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, jika dia membutuhkan inti sari dari semua hukum, Qin Feiyang pasti akan memberikannya kepadanya. Bagaimanapun. Harta karun ilahi lonceng langit memiliki batas waktu, dan leluhur darah tidak dapat terus-menerus melahap jiwa orang mati di sini. Seribu tahun tidak cukup baginya untuk meningkatkan semua hukumnya ke tingkat tertinggi. Pendeknya. Cepat atau lambat, leluhur darah akan membutuhkan lambang hukum. Naga biru ragu-ragu sejenak, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, Orang tua ini tidak akan menghalangi pertumbuhan orang muda sepertimu. Berikan saja orang tua ini inti sari hukum pedang. Hah? Qin Feiyang menatap naga biru dan bertanya, Kau pasti juga menguasai hukum tertinggi, kan? Itu sudah pasti. Tapi kalian bisa menyimpannya. Kalian masih muda dan punya potensi yang lebih besar. Inti dari hukum hanya bisa digunakan pada kalian untuk benar-benar menunjukkan nilai mereka. Sang naga biru tersenyum tipis. Begitu kata-kata itu keluar, leluhur darah tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol kepada naga biru. Meskipun Azure Dragon tidak mengolahnya di masa lalu, dalam hal senioritas, dia masih junior Azure Dragon. Lebih-lebih lagi. Karena hubungan antara kaisar manusia dan kaisar bulu, dia selalu menghormati keempat dewa binatang pelindung. Lalu hukum tertinggi apa yang kau kuasai? Qin Feiyang bertanya. Tidak perlu disebutkan. Sang naga biru melambaikan tangannya. Karena jika dia mengatakannya, Qin Feiyang mungkin akan memaksakannya padanya. Leluhur darah menatap tetua Qin dan ragu-ragu sejenak, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, jika leluhur ini ingat dengan benar, hukum tertinggi yang dia kuasai seharusnya adalah hukum melahap dan hukum kehidupan. Leluhur darah, kamu. Sang naga biru menatap leluhur darah dengan sedikit ketidakpuasan.